9 Star Hegemon Body Arts Season 66 BAP 651 Terlalu Kurus Prefektur Piliang Di antara prefektur di sekitarnya, itu adalah yang memiliki wilayah terkecil. Garis kelilingnya hanya 10.000 mil, itu sekitar ukuran yang sama dengan wilayah kekacauan. Tapi dari semua prefektur di Wastelen Timur, itu adalah prefektur terkaya. Selain itu, prefektur ini hanya memiliki satu tuan, Menara Pil. Semuanya di sini dikendalikan oleh Menara Pil. Tidak ada sekte atau kekuatan yang bisa berdiri sendiri di sini. Juga tidak ada orang yang berani mencoba mengambil keuntungan dari prefektur ini. Prefektur Pil yang adalah surga bagi alkemis, dengan demikian, sebagian besar pembudidaya di sini adalah alkemis. Alasan mengapa Menara Pil dapat mengumpulkan lebih dari 80% dari semua alkemis di Wastelen Timur bukan hanya karena kekayaan dan sumber dayanya, tetapi karena buku-buku alkimia yang sangat berharga. Hanya dengan memasuki Menara Pil Anda dapat mempelajari seni pil kuno yang telah diturunkan dari zaman kuno. Hanya dengan memasuki Menara Pil Anda bisa mencapai puncak pil dao. Itu adalah hal pertama yang disampaikan Master Alkimia kepada murid-murid mereka. Hanya dengan memasuki Menara Pil, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki Tanah Suci Budidaya, Pil Fali. Pil Fali mewakili otoritas tertinggi seni alkimia dunia ini. Itu adalah kekuatan paling suci di dunia ini. Tidak ada satupun alkemis yang tidak menganggap bergabung dengan Pil Fali sebagai ambisi seumur hidup mereka. Prefektur Pil yang sebenarnya adalah satu kota, kota yang sangat besar. Ada lusinan jalan yang lebarnya lebih dari 30 mil untuk dilalui gerbong. Semua gerbong ditarik oleh siantian Magical Beast. Magical Beast yang lebih lemah bahkan tidak bisa berlari cukup cepat. Kota itu terlalu besar. Jika Anda tidak memiliki sarana transportasi yang baik, Anda mungkin perlu waktu berhari-hari hanya untuk sampai ke ujung kota yang lain. Di atas kota, adalah hal biasa untuk melihat Magical Beast terbang. Tapi orang-orang di bawah terlalu malas untuk melihat sosok yang sangat besar itu. Ini adalah wilayah Menara Pil, dan tidak ada yang berani tidak terkendali di sini. Tidak peduli seberapa galaknya seseorang, mereka harus patuh di sini. Hewan magis terbang semuanya terdaftar di Menara Pil. Masing-masing Magical Beast itu memiliki simbol besar di leher mereka yang merupakan izin untuk terbang ke sini. Tanpa itu, mereka akan dibunuh oleh penjaga Menara Pil. Tiket terbang sangat terbatas. Tidak sembarang orang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Mereka yang bisa duduk di atas Magical Beast terbang semuanya memiliki status tinggi. Di dalam prefektur Pil yang, ada sebuah menara besar, sebuah menara yang begitu tinggi hingga mengjulang ke awan. Tidak mungkin untuk melihat puncaknya. Ini adalah bangunan simbolis Menara Pil, tujuh Menara Permata Harta Karun. Dilarang terbang dalam jarak ribuan mil dari menara. Tidak ada yang bisa terbang di sekitar sana, atau Magical Beast dan tuannya akan langsung terbunuh. Ini adalah wilayah inti Menara Pil, dan itu disebut wilayah Menara Harta Karun. Hanya alkemis yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Pembudidaya lain dilarang. Di luar wilayah Menara Harta Karun, Longchen sedang duduk di sudut sebuah restoran, melihat pemandangan di luar. Dia sedang minum sendiri. Ini adalah hari ketiganya di sini. Dia sudah cukup banyak membiasakan diri dengan lingkungan asing ini. Dia juga telah mempelajari beberapa pengetahuan umum tentang Menara Pil. Seharusnya sudah cukup. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Longchen pergi mencari tempat untuk beristirahat dan memikirkan bagaimana dia akan mengacaukan jalannya ke Menara Pil. Tanpa disadari, Longchen berjalan ke gang terpencil. Gang ini agak umuh dan sangat biasa-biasa saja. Tepat seperti itulah tempat yang dia inginkan. Apakah Tuhan menginginkan tempat untuk istirahat? Kamar kami sangat bersih, dan harganya sangat murah. Datang dan lihatlah. Longchen sedang berjalan ketika sebuah pintu kecil terbuka, dan seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun dengan malu-malu mengintip keluar. Gadis ini tidak bisa dianggap cantik. Dia sangat kurus, dan warna kulitnya kuning tidak sehat. Jelas bahwa dia memiliki beberapa masalah malnutrisi. Tapi matanya sangat hidup, dan membuat orang merasa kasihan padanya. Sepertinya Anda sudah lama menunggu untuk mengucapkan kata-kata itu. Longchen tertawa. Kata-katanya diucapkan dengan sangat kaku. Gadis ini baru saja mengumpulkan keberanian untuk keluar ketika dia melihat seseorang sedang lewat. Tapi kemudian melihat senyum jahat Longchen, jejak kepanikan memenuhi dirinya. Aku, aku, gadis itu mengepalkan jubahnya, takut untuk mengatakan apapun. Longchen tidak bisa menahan tawa. Tampaknya wajah barunya akhirnya membuatnya takut. Tidak perlu takut. Saya bukan orang baik, tapi saya juga bukan orang jahat. Petik 2. Longchen tidak mengubah suaranya. Itu masih sangat magnetis, dan itu membuatnya sedikit rileks. Apakah Tuhan menginginkan tempat untuk istirahat? Kamar kami sangat bersih, dan harganya sangat murah. Datang dan lihatlah. Dia mengulangi kata-katanya, harapan muncul di matanya. Ya, sekarang terdengar lebih baik. Kata-katamu tidak terdengar kaku seperti sebelumnya. Sebagai pengakuan atas kemajuan Anda, saya setuju untuk melihatnya. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu, jika tidak memuaskan, saya tidak akan tinggal di sana. Longchen tertawa. Ya, ya, silakan masuk. Gadis itu dengan tergesa-gesa memimpin jalan dengan gembira. Longchen masuk melalui gerbang dan melihat ke dalam untuk pertama kalinya. Bagaimana ini bisa menjadi penginapan? Jelas itu adalah pekarangan petani kecil. Ada rumah kayu dua lantai. Alat-alat pertanian bahkan belum disingkirkan, dan Longchen bahkan melihat kepala cangkul dan sabit di balik papan kayu. Tapi tempat ini sangat rapi. Memasuki rumah, dia berjalan ke lantai dua. Gadis itu membuka pintu, menampakkan tempat tidur. Lalu, tidak ada yang lain, bahkan meja. Tidak bisa lebih sederhana lagi. Ada spray di tempat tidur, dan spray itu sangat rapi, tetapi jelas bukan barang baru. Namun, mereka telah dibersihkan dengan sangat baik, dan Longchen masih bisa mencium aroma matahari. Spray kemungkinan besar telah digantung dan dikeringkan di luar, dan dia memang menyukai perasaan seperti itu. Melihat keluar dari jendela yang sangat kecil, dia melihat sebuah kolam kecil dengan perahu kecil yang mengapung di atas air. Itu bukan gambaran yang buruk. Apakah kamu puas? Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, tanyakan saja dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Kata gadis itu dengan cemas. Itu tidak buruk. Ini sangat sederhana dan menawan. Berbaring di tempat tidur, Anda bahkan dapat menghitung bintang. Longchen mengangguk. Eh iya, gadis itu mengikuti tatapan Longchen dan tersipu. Ada lubang seukuran piring di atap yang tidak dia sadari sebelumnya. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memperbaikinya. Dia baru saja akan pergi mencari tangga. Tidak apa-apa. Tidak akan hujan selama beberapa hari. Jenis sunroof ini lumayan. Jika Anda memblokirnya, itu hanya akan terlihat seperti merusak pemandangan, kata Longchen. Tuan, Anda benar-benar menarik. Setelah bercanda Longchen, gadis itu tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Berapa harga kamar ini? Tanya Longchen. Ekspresi malu menyelimuti wajah gadis itu. Meneguk, dia tergagap. Bagaimana kalau satu perak untuk satu hari? Satu perak sehari? Longchen mengerutkan kening. Ah, jika menurutmu itu terlalu mahal, kita bisa membahasnya. Gadis itu melompat ketakutan, takut dia akan pergi. Di dalam wilayah mahal prefektur Piliang, harga itu terlalu rendah. Longchen tertawa. Mendengar bahwa Longchen tidak marah tentang harganya, gadis itu sangat berterima kasih. Dia dengan sedih menjelaskan, kakek saya menabung selama bertahun-tahun untuk membeli properti ini. Kami berharap mengubahnya menjadi penginapan untuk menghasilkan uang. Tapi kakek saya sudah tua, dan matanya sudah sakit, jadi tidak ada cara baginya untuk melakukan pekerjaan kasar. Saya berharap dapat menjalankan penginapan ini dengan cukup baik untuk menafkahi kakek saya. He he, kamu adalah tamu pertama kami. Petik 2 Gadis itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Menarik Longchen ke penginapannya membuatnya sangat bahagia. Xiao Chui, biarkan tamu kita makan. Suara tua terdengar dari bawah. Ayo, ayo, ayo makan. Longchen mengikuti gadis itu ke lantai pertama. Dia melihat seorang penatua berdiri di samping meja, memutar kepalanya untuk mendengar. Dia buta. Di sini kami memiliki beberapa makanan dan teh sederhana untuk tamu kami. Tolong jangan sopan. Tetua itu membungkuk ke Longchen. Tuan terlalu formal. Saya bukan orang yang mulia, dan makanan yang sederhana dan kasar adalah yang biasa saya lakukan, kata Longchen dengan sopan. Saat duduk, dia melihat bahwa hanya ada beberapa hidangan sayuran. Tidak ada daging. Supnya adalah sup kubis dan tahus sederhana yang baunya tidak terlalu menyengat. Longchen melihat bahwa ketika gadis itu membagi supnya, dia mengambil sebagian besar kubis, tetapi penyajian yang dia berikan padanya memiliki sedikit tahu. Dia tidak bisa menahan desahan di dalam. Tidak peduli seberapa berkembangnya kota itu, selalu ada orang yang berjuang untuk bertahan hidup di level terendah, berjuang hanya untuk mendapatkan makanan. Jadi, Anda bukan seseorang dari prefektur Piliang. Kenapa kamu datang ke sini? Sambil makan, mereka mengobrol dengan Longchen, menganggapnya ramah dan santai. Hei hei, saya datang ke sini saja supaya bisa mengisi perut saya. Besok, saya akan pergi mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Longchen tersenyum. Kakak, apakah satu perak sehari itu terlalu mahal untukmu? Kamu bisa tinggal di sini sampai kamu punya uang untuk membayar kembali kami, kata gadis itu. Dia sekarang lebih dekat dengan Longchen. Hahaha, itu hanya uang receh. Jangan khawatir, majikan saya saat ini sangat kaya. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat investasi dan membangunkan penginapan besar untuk Anda, dan Xiao Cui bisa menjadi bosnya, kata Longchen. Kakek dan cucu ini mungkin mengalami kesulitan yang sangat berat di tempat ini, tetapi mereka masih sangat baik hati. Longchen tidak bertemu orang-orang yang sederhana dan jujur dalam waktu yang lama. Xiao Cui, mulai besok, belilah daging lagi. Kakakmu ini agak rakus. Longchen melemparkan sekantong uang ke Xiao Cui. Di dalamnya ada lebih dari seratus koin emas. Sudah lama sekali sejak Longchen menghabiskan hal-hal seperti itu. Astaga, sebanyak ini, Xiao Cui melompat. Dia belum pernah melihat uang sebanyak ini. Bahkan hanya dengan membeli halaman kecil ini hanya menghabiskan beberapa lusin koin emas. Longchen tertawa. Anak ini terlalu kurus, dan dia masih dalam masa pertumbuhan. Dia membutuhkan lebih banyak makanan. Longchen kembali ke kamarnya dan tidur semalam. Keesokan harinya, dia langsung berangkat ke kawasan Menara Harta Karun. Sudah waktunya turun ke bisnis. Bab 652 banding 652. Disegarkan dari tidur malam, Longchen langsung pergi ke wilayah Menara Harta Karun. Itu adalah wilayah inti dari prefektur Piliang. Enyahlah. Jika Anda tidak ingin mati, minggirlah. Petik 2. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari belakangnya. Sebuah kereta besar sedang melaju ke arahnya dan akan menabraknya. Itu adalah banteng tanduk enam, binatang ajaib siantian awal. Panjangnya 300 meter, dan itu menarik kereta yang sangat mengesankan tanpa hambatan apapun. Ini adalah jalur resmi yang ditetapkan oleh Menara Pil, dan orang biasa bahkan tidak berani melangkah ke sana. Longchen awalnya berada di samping, dan dia sama sekali tidak menghalangi seseorang yang terburu-buru di jalan. Tapi banteng itu masih berlari lurus ke arahnya, jadi tuannya jelas berpikir untuk membunuh Longchen dengan sengaja. Berengsek, seperti yang diharapkan, kemanapun aku pergi, aku akan menjadi idiot. Petik 2. Ledakan. Longchen mengulurkan satu tangan dan menangkap salah satu tanduk banteng. Itu segera berhenti tiba-tiba. Namun, saat banteng telah berhenti, delapan sosok keluar dari kereta dari kelembaman. Mereka mengeluarkan teriakan kaget saat mereka menembak melalui kereta dan jatuh di tanah. Dari mana datangnya si idiot buta ini? Kamu mau mati? Seorang pria berjubah putih merangkak dari tanah dan meraung ke arah Longchen. Dia baru saja selesai berteriak ketika langit menjadi gelap. Seekor banteng besar bersama dengan kereta datang menabraknya, yang menyebabkan dia menjadi hijau ketakutan. Orang-orang itu segera berpencar. Six Hon Bull pingsan karena tabrakan, dan kereta besar itu hancur berkeping-keping. Gelombang ki yang kuat mengirim semua orang itu terbang. Brengsek, kau mendekati kematian. Jika Anda punya nyali. P.O.W. Sebuah tangan besar dengan kejam menamparkan suara orang itu, langsung mematahkan rahangnya dan membuatnya muntah darah. Cobalah untuk menjaga mulutmu lebih bersih. Longchen dengan dingin menatap mereka, tidak bisa mengerti mengapa para idiot ini ingin membunuhnya. Dia belum melepaskan auranya, dan dia tampak seperti orang biasa. Apakah ini kasus menyerang siapapun yang mereka lihat tanpa pandang bulu? Jika mereka menganggapnya tidak menyenangkan untuk dilihat, Longchen bisa menerimanya. Tapi punggungnya yang menghadap mereka, mungkinkah punggungnya juga tidak enak dilihat? Kamu siapa? Beraninya Anda memblokir murid pil tower agar tidak mendaftar? Tidakkah kamu tahu bahwa hanya murid yang mendaftar dengan menara pil yang dapat berjalan di jalur ini? Marah salah satu dari mereka. Mereka semua adalah ahli siantian, tetapi aura mereka sangat lemah. Sekarang salah satu dari mereka mengatakan ini, Longchen mengerti. Orang-orang ini adalah alkemis, dan alkemis memiliki tubuh fisik yang lemah seperti pembudidaya jiwa. Saat mereka pergi, mereka menggunakan kereta atau magical beast terbang. Tidak heran hanya satu tabrakan yang membuat mereka tampak begitu menyedihkan. Jalan ini adalah rute yang hanya dapat digunakan oleh murid yang mendaftar di menara pil, jadi itu sebabnya ketika Anda melihat saya berjalan di sisi jalan, Anda ingin membunuh saya. Karena aturan bahwa hanya murid yang mendaftar yang dapat menggunakan jalan ini, bahkan jika kamu membunuh seseorang yang melanggar aturan, itu akan baik-baik saja. Jadi mengarahkan magical bismu untuk menabrakku adalah untuk hiburan. Ejek Longchen. Terus, ini adalah prefektur pil yang, dan semua aturan ditetapkan oleh menara pil. Kamu melanggar aturan, jadi meskipun kami membunuhmu, kamu pantas mendapatkannya. Petik 2. Oh. Penglihatan orang itu menjadi gelap saat sebuah tangan menamparkan suaranya. Longchen tidak menyukai orang seperti ini, yang gagal menjadi sok tapi kemudian terus berakting, paling banyak. Orang itu dikirim terbang oleh tamparan Longchen, muntah darah. Dia menabrak beberapa orang dan kemudian pingsan. Orang-orang ini terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani secara terbuka melawan menara pil di wilayah mereka. Idiot, jika kamu bisa berjalan di jalur ini, maka aku juga bisa. Jika Anda ingin mendorong saya lagi, saya akan menamparkan semua gigi Anda ke tanah. Begitu saja, Longchen mondar-mandir. Orang-orang itu masih pusing karena dipukul. Tiba-tiba salah satu dari mereka bertanya, dia juga seseorang yang datang untuk mendaftar. Terus, sial, baik dia mendaftar atau tidak, kita pasti akan mendapatkannya kembali karena menindas kita. Lihatlah makhluk kasar itu, dia mungkin kuat secara fisik, tapi dia jelas sampah alkimia. Saat waktunya tiba, kita akan memainkannya sampai mati. Kata orang pertama yang berbicara dengan Longchen. Kakak Ba, tungganganmu telah pingsan, dan sepertinya luka-lukanya sangat parah. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Tanya salah satu dari mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Binatang tak berguna itu. Bunuh? Dan malam ini, aku akan mentraktirmu daging sapi. Petik 2. Orang-orang ini terhuyung-huyung. Salah satu dari mereka membuka ruang spiritual mereka dan melepaskan Blackrock Devil Leopard. Meskipun mereka bukan Bistamers, kekuatan spiritual mereka sangat kuat, dan mengendalikan kuda bukanlah masalah. Mereka melompat ke punggung macan tutul dan melanjutkan perjalanan. Tapi duduk di punggung macan tutul jelas tidak senyaman duduk di gerbong, terutama dengan delapan di antaranya. Selain itu, itu agak memalukan. Namun, kemampuan mereka untuk menjadi sok telah dihancurkan oleh Long Chen, dan mereka hanya bisa melakukan perjalanan seperti ini. Ketika mereka sekali lagi bertemu Long Chen di sepanjang jalan, mereka dengan sengaja memutar di sekitarnya. Hanya sekali Long Chen berada jauh di kejauhan, salah satu dari mereka dengan arogan berteriak, bocah, tunggu saja. Begitu kita sampai di Menara Pil, aku akan mempermalukanmu. Petik 2. Ekspresi Long Chen tenggelam dan dia mengangkat kakinya seolah-olah dia akan mengejar. Orang-orang itu menjerit ketakutan dan mencambuk macan tutul, melarikan diri untuk hidup mereka. Sial, apakah mereka tidak beruntung, atau aku tidak beruntung? Bagaimana saya bisa terus bertemu dengan orang bodoh seperti ini? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, dia sangat percaya diri dengan operasinya ini. Menara Pil jelas merupakan tempat yang lebih hidup daripada di tempat lain. Itu karena Long Chen melihat bahwa alkemis ini semuanya idiot yang menganggap diri mereka lebih besar dari orang lain dan suka meremehkan orang lain. Dalam perjalanan, dia menemukan lusinan gerbong yang dibawa oleh Magical Beast yang ditembakkan seperti kilat. Ada beberapa kali ketika mereka mendekati Long Chen, ingin menakutinya, seolah-olah melihat wajah Long Chen berkerut ketakutan adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi Long Chen mengabaikan mereka. Selain gelombang pertama itu, sisanya tidak begitu tidak masuk akal untuk benar-benar membunuh orang lemah yang tidak bersenjata dan tidak berdaya. Keberuntungan mereka tidak buruk. Jika mereka mencoba membunuh Long Chen, akhir mereka tidak akan lebih baik dari orang-orang sebelumnya. Hal yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa orang-orang ini semuanya ahli siantian, dan fluktuasi energi api yang berasal dari mereka sangat kuat. Mereka harus menjadi alkemis yang kuat. Dari penampilan itu, sepertinya mereka semua adalah kaisar Pil. Awalnya, Long Chen berencana menyembunyikan seni alkimia ke level Raja Pil, tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu melakukannya. Setelah lebih dari dua jam perjalanan, sebuah gerbang kota besar muncul di depannya. Orang-orang di gerbong itu turun jauh dari sini dan berjalan mendekat. Mereka mengambil lencana identitas mereka di gerbang dalam kota. Banyak penjaga dengan hati-hati memeriksa lencana orang sebelum membiarkan mereka lewat. Ketika giliran Long Chen, dia memberi mereka tablet yang telah dipercayakan Grandmaster Yun Qi kepadanya. Ketika penjaga melihat lencana Long Chen, pupil matanya sedikit menyusut. Dia memeriksa Long Chen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia membiarkannya lewat. Penemuan itu mengejutkan Long Chen. Apakah lencana berbeda dari orang lain? Tapi sebelum dia bisa mengetahuinya, dia terhanyut oleh kerumunan. Long Chen tidak menyangka ada orang sebanyak ini. Sebenarnya sudah ada ratusan orang. Dia melihat banyak kegembiraan di wajah mereka, seolah-olah pendaftaran ini adalah sesuatu yang sudah lama mereka nantikan. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sepertinya tablet ini tidak seperti yang dia pikirkan. Tidak ada pil kings yang hadir. Mereka semua adalah kaisar pil. Mengikuti kerumunan, dia akhirnya mencapai sekelompok besar lebih dari seribu orang. Ada yang muda dan tua, besar dan kecil. Ada batu hitam setinggi 30 meter di depan. Krune kuno telah diukir di batu, dan Long Chen tidak tahu apa yang dilakukannya. Di depan batu hitam itu ada seorang tetua dengan kuas yang sedang melakukan semacam registrasi. Nama Su De Yong Petik 2 Asal Guild Alchimia Prefektur Yi Petik 2 Ikuti tes Petik 2 Setelah mencatat informasi ini, dia tanpa emosi menunjuk ke batu itu. Ada tangga kecil bagi orang-orang untuk berjalan ke sana. Ketika orang itu mencapai batu itu, runenya yang tak terhitung jumlahnya menyala, memandikan orang itu dalam cahaya. Karakter kuno muncul di atasnya. Penatua itu mengangguk. Usia 87 tahun memenuhi standar. Berikutnya adalah kekuatan jiwa Anda. Tekan tangan Anda pada tombol merah dan kirimkan kekuatan spiritual Anda. Petik 2 Pendaftar mendengarkan dan meletakkan tangannya di tombol merah. Sebuah portal kecil muncul di depannya. Itu bukan portal yang sebenarnya, tapi hanya sesuatu untuk dia kirimkan kekuatan spiritualnya. Bas Sederet kata muncul di atas batu. Kelas suan tingkat pertama di diskualifikasi. Petik 2 Tetua itu menggambar, X, besar. Orang itu hanya bisa pergi dengan sedih. Setelah kegagalan orang itu, hati beberapa orang terkepal. Orang lain naik untuk mengikuti ujian. 10 orang mengikuti tes berturut-turut. Ada 5 gagal dan 5 operan. Longchen melihat bahwa persyaratannya adalah Anda harus berusia di bawah 100 tahun dan telah mencapai kelas bumi dalam kekuatan spiritual. Selanjutnya, jika Anda lulus, Anda akan diberi peringkat berdasarkan usia dan energi jiwa Anda. Sejauh ini, satu-satunya peringkat yang dia lihat adalah dapat diterima dan luar biasa. Seiring waktu berlalu, beberapa gagal dan pergi. Tiba-tiba, Longchen melihat sosok yang dikenalnya. Bukankah itu orang yang dia tampar dengan kejam? Orang ini juga melihat Longchen berbaris di belakangnya. Kelompoknya sudah lama mulai menunjuk ke arahnya dengan ekspresi menghina dan provokatif. Setelah diberi pelajaran oleh Longchen, mereka berencana membalas dendam di sini. Dalam kelompoknya, beberapa orang gagal berturut-turut. Tes ini tidak sama dengan tes biasa mereka. Mereka telah lulus tes biasa, tetapi sekarang mereka datang ke sini, mereka masih tersapu. Nama, tanya orang tua itu lagi. Akhirnya tiba giliran orang yang ditampar Longchen. Dia dengan percaya diri menjawab. Gojiba, petik 2. Ekspresi sesepuh segera tenggelam, dan dia menamparkan wajah orang itu. Persetan dengan ibumu. Beraninya kau menyanyiakan waktuku. Petik 2. Kedengarannya sama dengan anjing. Bab 653. Orang itu menjerit sedih saat dia ditampar ke dinding batu di belakangnya. Dia pingsan, menyebabkan ledakan teriakan kaget. Gojiba, dia pasti mencari pemukulan. Jika tidak, mengapa dia menyebutkan nama seperti itu? Longchen tidak bisa berkata-kata. Senior, saudara jiba tidak mencoba membuang waktumu. Namanya benar-benar Gojiba. Ayahnya adalah Gowridi yang termasyur, seseorang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Gowridi, Gojiba, apakah anda yakin dia tidak hanya menyanyiakan waktu semua orang dengan omong kosong? Keluarga Gow di prefektur Jiluo. Tanya orang tua dengan pemahaman tiba-tiba. Iya, petik 2. Batuk, ah, maaf. Itu adalah kesalahpahaman. Sudah kuduga, orang-orang dari keluarga Gow benar-benar luar biasa, kata tetua dengan canggung. Pada saat ini, orang lain sudah lama membantu Gojiba dan memberinya pil penyembuh. Dia berangsur pulih. Senior, junior ini benar-benar bernama Gojiba. Ji mengacu pada laut biru prefektur Jiluo, sedangkan ba mengacu pada mendorong diri sendiri untuk mencari kehendak langit, kata Gojiba dengan sangat cemberut. Itu kesalahan saya. Ayo lanjutkan. Nama, Gojiba. Petik 2. Asal, Guild Alchemist Prefektur Jiluo. Petik 2. Baiklah, ikuti tesnya. Petik 2. Umur, 31. Luar biasa. Kekuatan spiritual, kelas bumi tingkat ke-7. Luar biasa. Orang-orang keluarga Gow benar-benar tidak buruk. Petik 2. Penatua itu menganggup dengan pujian dan menuliskan peringkat baru. Luar biasa. Dapat diterima. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang ada peringkat ketiga. Gojiba ini benar-benar tidak buruk. Gojiba tertawa terbahak-bahak. Tapi itu akhirnya menyebabkan dia kesakitan karena menarik lukanya, dan air mata mengalir dari matanya seolah-olah kegembiraannya yang ekstrim telah berubah menjadi kesedihan. Kegagalan semuanya pergi dengan sedih. Orang-orang yang tersisa semuanya memiliki senyum senang, yang berisi ejekan terhadap orang-orang yang masih menunggu dengan gugup. Dari kelompok 8 Gojiba, 4 gagal dan 4 berhasil. 4 kegagalan hanya bisa pergi, tetapi 4 lainnya tidak mengungkapkan duka apapun. Setelah beberapa kata penghiburan palsu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Nama, petik 2. Duan Tian Xiao, petik 2. Long Chen berbalik untuk melihat seorang alkemis wanita dengan terkejut. Dia tidak tinggi, tapi dia memiliki sosok yang halus. Dia sangat biasa-biasa saja di tengah kerumunan. Sekarang setelah dia ditunjukkan, dia menarik perhatian semua orang. Karena fakta bahwa wanita berada di sisi Yin tetapi Pilflame berada di sisi Yang, alkemis wanita jarang terjadi. Bahkan yang lebih tua pun terkejut. Dia memeriksanya dan melanjutkan, asal. Guild Alkemis Prefektur Lihua, petik 2. Ikuti tes, petik 2. Iya, petik 2. Dia tersenyum dan dengan percaya diri berjalan ke tangga. Cahaya menyelimuti dirinya. Umur, 26. Petik 2. Ketika nomor ini muncul, semua orang terkejut. Mencapai alam siantian hanya pada usia 26 benar-benar menakutkan. Senyuman senang Gou Jiba menegang saat melihat ini. Dia berumur 31 ketika dia maju ke siantian, dan itu sudah sangat mengesankan di antara para alkemis. Tapi wanita ini jauh lebih muda darinya. Kekuatan spiritual, kelas bumi tingkat 9. Bagus sangat bagus. Dengan energi jiwamu, itu tidak akan lama sebelum kamu dapat memperbaiki pil obat tingkat 6. Tetua itu sangat tersentuh. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan begitu banyak kata. Terima kasih banyak atas pujian Anda, senior. Saya hanya ingin mengabdikan diri untuk berkultivasi di menara pil. Duan Tian Xiao membungkuk ke arah sesepuh dengan sopan. Meskipun dia bertingkah sederhana, matanya menunjukkan kegembiraannya, membuktikan bahwa hatinya tidak setenang penampilannya. Haha bagus. Kau muda jangan sombong untuk benar-benar menghasilkan sesuatu dari diri mereka sendiri, puji sesepuh. Itu membuat Gou Jiba tidak senang, karena dia jelas sedikit sombong barusan. Namun, dia terhibur melihat bahwa peringkat Duan Tian Xiao sama dengan dia, luar biasa. Dengan kata lain, mereka masih di level yang sama. Orang-orang setelah Duan Tian Xiao tampaknya terpengaruh olehnya. Dari 30 lebih orang, hanya 7 yang lulus. Akhirnya, Long Chen adalah orang terakhir yang tersisa. Nama, Long San, jawab Long Chen. Tetua itu mengerutkan kening, menatap Long Chen. Nama ini tidak terdengar seperti sesuatu yang luar biasa. Asal. Desa hutan pegunungan, babi domba gemuk kuda liar prefektur King, jawab Long Chen. Lokasi ini nyata. Dulu ketika dia bertemu dengan Muxue mercenari unit, mereka melewati desa ini. Long Chen masih mengingatnya karena nama ini terlalu mudah diingat. Kamu, apakah kamu mencoba membuang waktuku? Penatua hampir mengangkat tangannya dan menamparnya. Tetapi karena melakukan kesalahan sebelumnya, dia menahan diri. Mendengar ini, semua orang tercengang. Orang-orang yang tiba di sini semua harus menunjukkan berbagai token guild alkimia mereka untuk masuk. Bagaimana Long San bisa masuk? Adapun Gojiba, begitu dia mendengar lokasi yang tidak masuk akal ini, dia berpikir bahwa Long San ini akan hancur. Tapi tamparan yang diantisipasi tidak pernah datang, hampir membuatnya meledak dalam amarah. Mengapa dia ditampar karena menyebut nama aslinya, sementara bocah ini tidak ditampar ketika dia jelas-jelas hanya memintanya. Tentu saja tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya, Long Chen berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Anda bisa masuk? Saya memberikan lencana saya kepada penjaga itu, dan dia mengizinkan saya masuk. Long Chen menunjukkan lencana-nya kepada sesepuh. Ketika orang yang lebih tua melihat lencana itu, muridnya menyusut. Lencana Pil Fali, di mana kamu mendapatkan ini? Tuanku memberikannya padaku. Menjelang kematiannya, dia memberi tahu saya bahwa saya dapat menggunakan lencana ini untuk bergabung dengan Pil Fali, dan kemudian saya pasti akan memiliki makanan untuk dimakan, kata Long Chen. Makanan untuk dimakan. Semua orang terperangah. Seorang Grand Alchemist sebenarnya tidak bisa makan sendiri. Apakah itu penghinaan terhadap menara Pil? Siapa tuanmu? Dia dipanggil Yun Ki, aku dibesarkan olehnya, dan dia mengajariku alkimia jauh di pegunungan. Saya tidak pernah meninggalkan pegunungan, tetapi suatu hari, dia terluka parah, dan dia memberi saya lencana ini sebelum dia meninggal, ingin saya menemukan tempat untuk mencari nafkah. Dia berkata dengan bakat saya, saya pasti punya makanan untuk dimakan dan anggur untuk diminum di sini. Saya bisa membeli kereta, rumah, dan bahkan mendapatkan banyak istri dan selir, kata Long Chen. Tetua itu hampir tertawa. Menara Pil telah diambil sebagai tempat untuk mencari nafkah. Tapi ini adalah lencana Pil Fali asli, dan itu sangat langka. Sebenarnya, Pil Fali sudah lama berhenti mengeluarkan lencana semacam itu. Faktanya, kebanyakan dari mereka sudah diambil kembali. Saat menjalankan lencana ini, menara Pil harus memberi pemiliknya kesempatan yang adil. Itu adalah aturan Pil Fali. Tahukah kamu apa yang kita lakukan di sini? Tanya orang yang lebih tua. Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah kompetisi Kaisar Pil yang ke-100. Ini untuk menentukan Kaisar Sejati di antara Kaisar Pil. Apakah Anda yakin ingin berpartisipasi? Tanya orang yang lebih tua. Kaisar Sejati di antara Kaisar Pil. Akankah ada pahala yang bagus? Mata Long Chen bersinar. Dia tidak menyangka akan mengalami sesuatu yang sebaik itu. Tetua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, merasa seperti bocah gunung yang bodoh ini tidak mengerti apa-apa. Jangan bicara tentang hadiah untuk saat ini. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk masuk. Kami akan menguji usia dan kekuatan spiritual Anda. Petik 2. Penatua langsung meninggalkan ruang kosong untuk asal Long Chen dan pindah ke bagian berikutnya. Long Chen menaiki tangga. Gou Jiba segera mencibir, menunggu untuk melihat rasa malu Long Chen. Umur, 18. Petik 2. Semua orang tercengang, melihat Long Chen seperti dia orang aneh. Bocah gunung bodoh ini baru berusia 18 tahun. Apakah ada kesalahan? Bahkan sesepuh merasa ada sesuatu yang salah dan mengulang ujian, hanya untuk menerima hasil yang sama. Bocah 18 tahun dan dia mencapai alam siantian. Bukankah ini hanya omong kosong? Petik 2. Bagaimana seorang alkemis bisa berkultivasi begitu cepat? Dia tidak melatih energi jiwanya. Apa dia bahkan seorang alkemis? Petik 2. Keributan meletus. Alkemis tidak bisa berkultivasi dengan cepat, karena basis kultivasi mereka adalah yang sekunder. Kekuatan spiritual dan pil flame mereka lebih penting. Jika mereka berkultivasi terlalu cepat, keterampilan alkimia mereka tidak akan mampu mengimbangi. Mereka akan melumpuhkan masa depan mereka. Jadi semua alkemis akan menghabiskan banyak waktu untuk melatih api pil dan kekuatan spiritual mereka. Usia Duan Tian Xiao sudah mencapai batasnya. Long Chen tidak mungkin menjadi alkemis sejati. Tidak ada yang akan percaya absurditas seperti itu. Diam, jika kamu membuat keributan seperti itu lagi, aku akan segera mengeluarkanmu. Teriak orang yang lebih tua. Tetua ini adalah ahli ekspansi laut dan alkemis yang kuat. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, dan dia merasakan bahwa Long Chen berbeda. Sekarang mari kita uji kekuatan spiritual Anda, kata penatua itu. Sebuah portal kecil muncul di depan Long Chen. Dia merasakan tekanan kuat yang mencoba menekan kekuatan spiritualnya. Tidak heran orang-orang itu begitu percaya diri tetapi masih gagal. Masalahnya ada di sini. Sepertinya tes ini sangat berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Long Chen ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia perlahan mengirimkan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritual Long Chen menyentuh portal, seluruh batu mekar dengan cahaya. Ini adalah, Kelas Surga. Kekuatan spiritual Kelas Surga Tingkat Pertama. Teriak orang tua dengan kegirangan. Kelas Surga. Semua orang berubah menjadi kayu. Gou Jiba terlihat sangat luar biasa. Rahangnya tidak bisa turun lebih rendah, dan matanya hampir melingkar. Ahli Xiantian berusia 18 tahun. Kekuatan spiritual yang telah mencapai Kelas Surga Tingkat Pertama. Apakah ini hanya sebuah cerita? Tetua itu langsung menuliskan peringkat keempat untuk bakat Long Chen, jenius. Dapat diterima? Luar biasa, luar biasa, dan jenius. Pangkat Long Chen adalah yang tertinggi sampai sekarang. Long Chen tersenyum sedikit. Ini hanya sedikit dari energi jiwanya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, batu itu akan langsung meledak. Itu mungkin akan membuat takut beberapa dari orang-orang ini sampai mati. Tapi melakukan itu akan terlalu berlebihan dan tidak menguntungkan rencananya. Setelah pendaftaran, Long Chen bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada total tiga hari untuk pendaftaran. Masih banyak lagi orang yang akan datang, dan Long Chen terlalu malas untuk mengawasi mereka. Mengucapkan selamat tinggal pada yang lebih tua, dia pergi. Begitu dia kembali ke gang kecil, dia tiba-tiba menyadari ada lebih banyak orang kekar daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mendengar ratapan dari halaman kecil tempat dia menginap. Dia mempercepat langkahnya. Jika kamu berakal sehat, kamu akan segeranya. Tiba-tiba, dua pria besar menghalangi jalannya. Kedengarannya seperti sesuatu yang mirip dengan kotoran anjing. Bab 654 banding 654. Long Chen mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah mereka berdua. Keduanya hanya dikondensasi darah, dan mereka langsung dikirim terbang, menabrak lusinan orang di belakang mereka. Long Chen tidak punya waktu untuk mengatasi keterkejutan mereka, dan dia bergegas ke halaman. Halaman itu masih ada di sana, tapi Xiao Chui dan kakeknya disudutkan. Wajah lelaki tua itu memar dan berdarah. Xiao Chui ketakutan tapi tetap berusaha melindunginya, bahkan memohon ampun. Tolong, berhenti memukul kakekku. Teriak Xiao Chui. Di dalam kelompok mereka, ada seorang pria dengan bekas luka di wajahnya yang dengan marah mengutuk. Petani bodoh, kami sudah mengatakan bahwa Tuan Junior Huo menginginkan tanah ini. Kami sudah menyuruhmu-nya, tapi kamu menolak untuk pergi. Sekarang, jika Anda masih tidak pergi, kami akan langsung membunuh Anda. Petik 2 Tuan-tuan, kasihanilah kami. Saya menghabiskan tabungan hidup saya untuk membeli tempat ini sehingga saya bisa mengandalkannya untuk bertahan hidup. Mengusir kita sama dengan mengambil nyawa kita. Teriak orang yang lebih tua. Idiot, Master Junior Huo sudah lama mengarahkan pandangannya ke tempat ini. Tidak bisakah Anda melihat bahwa semua orang telah pergi? Mengapa Anda masih membeli tempat ini? Diam dan enyahlah. Dalam beberapa hari, kami akan membangun tempat tinggal yang megah di sini, dan Anda menghalangi pekerjaan kami, teriak pria yang terluka itu dengan tidak sabar. Tapi, tapi kami menghabiskan uang untuk tempat ini. Kami bahkan memiliki akta. Bagaimana Anda bisa mengusir kami? Teriak Xiao Chui. Oh, Anda memiliki akta. Maka itu mudah. Tunjukkan pada saya dan kami akan memberi Anda kompensasi dengan harga asli, kata pria yang terluka itu. Xiao Chui sangat senang dan buru-buru lari ke kamar. Dalam sekejap, dia keluar dengan halaman compang camping. Ini akta. Lihat? Kami tidak berbohong. Petik dua. Pria yang terluka itu mengambil akta itu dan mengangguk. Benar? Ini benar-benar akta. Petik dua. Kemudian dia tersenyum dan merobek akta itu menjadi berkeping-keping tepat di depan Xiao Chui, melemparkan potongan-potongan itu ke angin. Xiao Chui segera menjadi tercengang. Sekarang di mana akta itu? Enyahlah. Teriak pria yang terluka itu. Kamu, kamu, kamu menggertak. Xiao Chui tidak pernah membayangkan orang-orang ini bisa begitu keji. Mereka bahkan menghancurkan perbuatan mereka. Dia mulai meratap. Pria yang terluka itu mengerutkan kening. Dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya ke orang-orang di belakangnya. Singkirkan mereka. Petik dua. Kakak Dao? Jika mereka terus berteriak seperti ini, itu tidak baik, kata salah satu dari mereka. Apakah kamu idiot? Pukul mereka sampai pingsan. Mungkinkah Anda bahkan tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu seperti itu? Cari tempat untuk menguburkan orang tua itu. Adapun bocah nakal, hehehe, dia masih perempuan. Lakukan apapun yang kamu mau. Dan cepatlah, karena kita masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Jika kita terlalu lambat, tidak satupun dari kita akan memiliki akhir yang baik, perintah pria yang terluka itu. Mata beberapa orang berbinar. Mereka baru saja akan bergerak ketika suara sedingin es terdengar. Saya benar-benar penasaran bagaimana Anda bisa begitu menjijikkan tanpa surga melakukan apapun untuk menempatkan Anda di tempat Anda. Petik dua. Pria yang terluka itu melompat. Dia bahkan tidak menyadari ada orang lain yang muncul di halaman. Harus diketahui bahwa dia adalah seorang ahli penempaan tulang. Melihat pria berjubah hitam berjemur dengan senyum jahat di wajahnya, dia berteriak, siapa kamu? Kamu berani ikut campur dalam urusan kita. Petik dua. Kakak, mereka benar-benar tidak masuk akal. Xiao Cui sepertinya telah melihat harapan terakhirnya, dan dia berteriak. Xiao Cui, jangan menangis. Ini hanya mimpi. Tidur, dan saat Anda bangun, semuanya akan berakhir. Petik dua. Mengikuti kata-katanya, Xiao Cui dan kelopak mata kakeknya menjadi berat, dan mereka tertidur. Kembali ke pria yang terluka itu, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh. Apa, apa yang kamu rencanakan? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria yang terluka itu merasa kedinginan. Saya sedang merencanakan berapa banyak potongan yang bisa saya potong untuk Anda, dan dengan cara mana saya harus melakukannya agar menjadi sempurna, kata Long Chen, menilai pria yang terluka itu. Kamu, kamu benar-benar ingin mati. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melawan kami hanya karena Anda memiliki beberapa kemampuan yang tidak berarti. Kami sedang melakukan pekerjaan keluarga Huo dari Menara Pil, memperingatkan pria yang terluka itu. Menyebut keluarga Huo, kepercayaan dirinya meningkat. Pada saat ini, yang lain di luar juga menyerbu ke halaman. Lebih dari empat puluh orang mengepung Long Chen. Teman, kamu harus pergi. Meskipun Anda telah menyembunyikan basis kultifasi Anda, Anda masih hanya seekor semut di depan keluarga Huo, kata pria yang terluka itu. Keluarga Huo, kami benar-benar terikat oleh takdir. Mungkinkah surga menakdirkan saya untuk bertarung dengan keluarga Huo? Aku bahkan belum pergi mencari mereka, tapi mereka datang untuk mencariku. Masalah ini agak sulit. Saat ini, pilihan terbaiknya adalah membawa pergi Xiao Chui dan kakeknya. Orang-orang ini tidak akan berani mempersulitnya. Tapi itu bertentangan dengan prinsipnya. Jika dia tidak membunuh ampas ini, dia akan merasa itu tidak layak untuk penampilan mereka. Namun, jika dia segera bertengkar dengan keluarga Huo begitu dia tiba, itu akan terlalu mencolok. Meskipun orang-orang ini hanyalah anjing, kematian seekor anjing tetap akan menarik perhatian tuannya. Tiba-tiba, sosok besar terbang di langit. Itu adalah magikal biselang siantian yang bersiul melewati mereka. Long Chen mengabaikannya. Melihat orang-orang ini, pada akhirnya, dia memutuskan untuk memusnahkan mereka. Terlalu peduli tentang konsekuensi bukanlah gayanya. Tepat ketika Long Chen hendak menyerang, elang itu kembali dan selusin orang melompat dari punggungnya. Ada pria dan wanita. Mereka mengenakan pakaian mewah dan merupakan ahli siantian muda. Orang yang memimpin memiliki alis yang tebal dan mata yang besar. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya. Oh, mengapa anjing keluarga Huo datang untuk menggigit orang di sini? Orang itu dengan jijik memandang pria yang terluka itu. Tuan muda Fang, pria yang terluka itu segera berubah pucat dan mulai berkeringat. Oh! Sebuah tangan besar menamparkan wajah pria yang memiliki bekas luka itu, dan Master Junior Fang dengan marah berteriak, Persetan. Namaku terdengar sangat keji keluar dari mulutmu. Petik 2. Mata Long Chen berbinar. Tuan Junior Fang ini sebenarnya juga seorang penampar wajah yang ahli. Tamparan di wajah ini terlalu indah. Itu bersih dan efisien. Sepertinya dia juga jenius satu generasi, dan Long Chen tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Pria yang terluka itu tidak berani marah. Tamparan di wajah ini tidak mengandung banyak kekuatan, tetapi penghinaannya jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara tepuk tangan Long Chen terdengar. Ekspresi Master Junior Fang tenggelam, dan dia dengan dingin menatap Long Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Tamparan wajah Tuan terlalu sempurna. Tamparanmu halus, sedangkan busurnya anggun. Postur tampan itu sungguh mengagumkan. Long Chen tersenyum. Oh, lumayan, lumayan. Anda benar-benar bisa melihatnya. Mungkinkah kamu juga mahir dalam dao ini? Mata Tuan Junior Fang berbinar. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya mahir. Aku hanya tahu sedikit, kata Long Chen dengan rendah hati. Long Chen sangat antusias untuk membahas minat bersama ini. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat kultifator tamparan. Tuan Junior Fang memandang Long Chen dengan penuh semangat. Kultifator tamparan, Apakah yang dia maksud adalah menamparkan wajah? Tuan Muda Fang ini benar-benar jenius. Lalu saya akan memberikan tampilan. Petik 2 Long Chen tersenyum. Ketika sampai pada seni menamparkan wajah, tampaknya kemampuannya dalam hal itu bahkan melampaui keterampilan alkimia dan bertarungnya. Itu adalah kemampuan surgawi yang paling dia kuasai. Kamu melihat Long Chen berjalan ke arahnya dengan penuh semangat, pria yang terluka itu terkejut dan marah. Ketika tamparan Long Chen datang, dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir. Po, 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 po. Tetapi yang mengejutkan pria yang terluka itu adalah bahwa meskipun dia telah dengan jelas memblokir, dia masih dipukul. Faktanya, dia dipukul berulang kali sebanyak empat kali. Mata Master Junior Fang hampir keluar. Ini praktis kemampuan surgawi. Dia dengan jelas melihat bahwa ketika pria yang terluka itu mencoba memblokir, tangan Long Chen akan bergerak dalam lengkungan yang aneh dan menghindari bloknya. Lembut seperti kapas, tapi secepat angin. Lengkungan aneh dalam tekniknya secara praktis dapat mengguncang langit dan bumi, dan menyebabkan dewa terisak. Yang terpenting, tamparannya datang dalam ritme yang stabil yang menyegarkan, membuat orang-orang terdorong untuk menari. Kemampuan surgawi. Ini pasti kemampuan surgawi. Saudaraku, Kamu harus mengajariku ini. Teriak Tuan Junior Fang. Dia belum pernah melihat seni menamparkan wajah seperti itu. Bukan hanya dia, orang lain di belakangnya juga kaget. Seni menamparkan wajah ini terlalu anggun. Haha, tidak masalah. Karena kita semua memiliki minat yang besar ini, saya tidak akan berani mengatakan saya bisa mengajari Anda, tapi kita bisa membandingkan catatan dan berbagi pengalaman kita. Long Chen tertawa. Saudaraku, Kamu benar-benar saudaraku. Aku harus memanggilmu apa. Melihat bahwa Long Chen tidak merahasiakan tekniknya, dia tidak bisa menahan perasaan sangat baik padanya. Long San. Petik 2. Haha, Saudara Long San. Aku lebih besar darimu, jadi kamu bisa memanggilku kakak laki-laki Fang. Di prefektur Pil Yang, selama Anda menyebut nama saya, saya jamin tidak akan ada yang berani menindas Anda. Kata Tuan Junior Fang dengan percaya diri. Long Chen terkejut. Keyakinan ini dan fakta bahwa dia berani mengalahkan anjing keluarga Huo. Mungkinkah dia berasal dari keluarga Fang di Menara Pil? Memikirkan hal itu, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kakinya karena kegirangan. Ini praktis sempurna. Dia baru saja memikirkan bagaimana dia seharusnya mengacaukan jalannya ke Menara Pil. Berkat ini datang terlalu tiba-tiba. Long Chen sudah bertanya-tanya. Prefektur Pil yang memiliki tiga keluarga yang mengendalikannya. Mereka adalah keluarga Huo, keluarga Fang, dan keluarga Chai. Mereka adalah orang-orang yang mengendalikan Menara Pil. Baik, kakak laki-laki Fang, melihat betapa sopannya dirimu, biarkan aku membuat pertunjukan untukmu. Pertama-tama, seni menamparkan wajah berusaha menyerang seperti angin, secepat kilat, sekeras gunung, menjadi lembut seperti kapas, datang dalam gelombang seperti gelombang laut, menjadi benar-benar tidak dapat diblokir. Dao ini benar-benar tidak terbatas, dan setiap kemajuan yang kamu buat hanyalah sebutir pasir di gurun. Saat Long Chen berbicara, Master Junior Fang tampak mabuk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seni menamparkan wajah didukung oleh prinsip-prinsip yang begitu dalam. Saudara Fang, perhatikan baik-baik. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi cepat. Setelah mengatakan itu, Long Chen tersenyum sinis pada pria yang terluka itu. Bab 655. Oh, Paul. Beginilah cara Anda memulai. Satu hati, dua pukulan. Kontrol kekuatan Anda secara alami dan mudah, berat dan ringan. Petik dua. Oh, Paul. 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 Apakah kamu lihat? Inilah ritmenya. Empat ketukan sekaligus dapat diubah, menjadi delapan ketukan, enam belas ketukan. Untuk membuatnya menjadi satu set yang sempurna. Petik dua. Saat Long Chen menjelaskan, tangannya tidak berhenti. Tidak peduli bagaimana pria yang terluka itu mencoba menghindar, tempo tidak pernah berubah. Pemandangan itu membuat semua orang terpesona dengan kesempurnaannya. Yang terpenting, setiap tamparan Long Chen menyebabkan suara dering keras yang sangat jelas, namun, itu tidak menyebabkan cedera. Kulit pria yang terluka itu bahkan tidak terbelah. Dapat dilihat bahwa kendalinya telah benar-benar mencapai puncak. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Biar saya mencobanya. Petik dua. Tuan Junior Fang sangat senang. Dia benar-benar bertemu dengan seorang guru hari ini. Long Chen berhenti dan dia segera maju, menamparkan wajah pria yang terluka itu. Tetapi dia hanya berhasil menamparnya sekali ketika pria yang terluka itu secara tidak sadar menghindari yang kedua. Brengsek, kamu berani menghindar. Jika kamu mencobanya lagi, aku akan menamparmu sampai mati. Marah Tuan Junior Fang. Bertemu dengan master seperti itu sangat jarang, tetapi orang yang menyebalkan ini menolak untuk bekerja sama. Oh, oh, kakak Long, apakah seperti ini? Tuan Junior Fang menamparkan wajah pria yang terluka itu dua kali dan kemudian meminta pendapat Long Chen. Pria yang terluka itu menggerutu. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung sampai mengalami bencana seperti itu. Tapi sekarang dia bahkan tidak berani menghindar, atau dia benar-benar bisa dibunuh jika dia memprovokasi dia. Serangan pertama menggunakan bahu untuk menggerakkan lengan. Tapi sebenarnya, itu adalah bahu yang memancarkan kekuatan. Serangan kedua Anda harus menggunakan pergelangan tangan Anda untuk menggerakkan tangan Anda. Gunakan sedikit putaran, dan kecepatan Anda akan meningkat pesat. Jaga postur tubuh Anda tetap elegan dan gerakan Anda bersih. Itu akan membuat siapapun yang menonton merasa segar dan rileks. Seperti itulah seni menamparkan wajah yang benar-benar berkelas dan mengesankan, kata Long Chen. Oh, Paul, hahaha, ya, ini perasaannya. Terlalu menyegarkan. Tuan Junior Fang benar-benar seorang jenius. Setelah sedikit bimbingan, dia segera memahami konsepnya. Orang-orang yang mengikuti Master Junior Fang benar-benar merasa segar dan rileks sekarang. Long Chen diam-diam memeriksa orang-orang itu. Kekuatan spiritual mereka sangat kuat, dan aura api yang berkobar berasal dari yuan spiritual mereka. Itu adalah fluktuasi pil flame. Dengan kata lain, ini pasti alkemis yang kuat. Sepertinya status Tuan Junior Fang ini sangat tinggi. Tapi dia tidak mengolok-oloknya, jadi dia bukan orang yang seburuk itu. Long Chen tidak menyadari bahwa Tuan Junior Fang ini adalah salah satu Master dari Prefektur Piliang, dan satu-satunya alasan dia tidak mengudara dengannya adalah karena dia mengagumi kemampuan surgawi Long Chen. Melihat yang lainnya juga sangat ingin mencoba, Long Chen mendorong, semuanya, jangan malu. Jika Anda ingin mencobanya, silakan. Ada cukup banyak subjek tes di sini untuk semua orang, jadi jangan bersikap sopan. Petik 2. Benar, itu benar. Ayo coba, ini benar-benar membuat ketagihan. Tuan Muda Fang juga menyemangati rakyatnya. Baru kemudian mereka berjalan. Kamu, ke sini dan ditampar. Petik 2. Ahaha. Begitu orang-orang ini mencoba seni menamparkan, jeritan sengsara terdengar. Orang-orang ini adalah alkemis dengan status agung. Mereka belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, dan akibatnya, kendali mereka atas kekuatan fisik mereka sangat kurang. Tulang wajah orang-orang ini segera hancur karena satu tamparan. Satu orang bahkan secara tidak sengaja membunuh seseorang dengan tamparannya, menyebabkan yang lain memerah karena amarah. Tapi Tuan Junior Fang hanya tertawa. Hei hei, kemampuan surgawi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari sembarang orang. Adapun kita, kita harus menyerah saja. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan berhenti mencoba. Tidak-tidak, perlakukan saja seperti menemani saya. Kalau tidak, akan membosankan sendiri, kata Master Junior Fang sambil terus fokus pada latihannya. Satu jam kemudian, semua wajah orang itu seperti babi. Kepala mereka sangat bengkak. Orang-orang yang datang dengan Tuan Junior Fang semuanya merasa malu. Meskipun mereka berusaha berhati-hati, mereka tidak dapat mengontrol kekuatan mereka dengan sempurna. Mereka adalah alkemis. Membuat mereka mengontrol pil flames mereka mudah, tetapi untuk mengontrol kekuatan fisik mereka bukanlah setelan kuat mereka. Namun, semua orang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Junior Master Fang benar-benar memiliki bakat yang sangat tinggi dalam hal menamparkan wajah. Bahkan setelah satu jam berlatih, wajah pria yang memiliki bekas luka itu hanya berubah sedikit menjadi merah dan bengkak. Dia tidak benar-benar terluka. Bahkan Long Chen harus mengangguk. Tuan muda Fang, bukankah menurutmu mengganggu sekelompok orang seperti mereka adalah kehilangan statusmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari langit. Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sesepuh berjubah ungu dengan simbol menara yang indah tersulam di dadanya. Sepasang sayap membuatnya tetap mengapung. Apa hubungannya itu dengan keluarga Huomu? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya? Tuan Junior Fang menghentikan pelatihannya. Setelah satu jam berlatih pahit, dia sedikit lelah. Dia jelas mengenali ahli ekspansi laut ini. Tapi dari nadanya, sepertinya dia tidak menyukai keluarga Huo. Itu membuat Long Chen tersenyum. Kamu adalah Master Junior keluarga Fang, calon kepala keluarga. Tentu saja saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritik Anda. Tapi tindakan Anda adalah kehilangan status Anda, kata ahli ekspansi laut saat dia perlahan melayang ke tanah. Kata-katanya tidak terlalu kasar, tapi nadanya memang mengandung ejekan. Cih, kamu bosan, jadi kamu ingin menyebalkan. Jika saya ingin memberi pelajaran kepada beberapa anjing yang menggertak orang, lalu apa? Anda punya pendapat, ejek Tuan Junior Fang. Ini adalah kediaman baru Tuan Junior Huo. Dia sedang dalam proses membangunnya, dan yang mereka lakukan hanyalah membersihkan orang-orang yang tersesat yang tidak ada urusannya di sini. Tuan Junior Fang, tindakan Anda agak berlebihan, kata yang lebih tua. Ancaman telah menyelinap ke dalam kata-katanya. Melihat itu, Long Chen tertawa di dalam. Tampaknya keluarga Huo dan Fang cukup bermusuhan satu sama lain. Faktanya, mereka secara terbuka bersikap antagonis tanpa rasa takut. Itu pasti bagus. Dia tiba-tiba menyela, jika Tuan Junior Mu Huo ingin membuat kuburan untuk dirinya sendiri di mana orang lain tinggal, dia harus memberi kompensasi kepada pemilik rumah. Bukan begitu. Bisakah dia benar-benar mengambil harta orang lain tanpa memberikan satu koin tembaga pun? Ketika anjing Anda datang untuk menggigit orang lain secara acak, menindas orang-orang tak berdosa dan rakyat jelata yang tak berdaya di siang hari bolong, mereka kehilangan wajah Menara Pil. Apakah kamu mengerti itu? Anjing-anjingmu mempermalukan dan menghina nama Menara Pil Suci. Tuan Mudafang adalah orang yang jujur, dan melihat kejahatan yang dilakukan orang-orang ini, dia membela keadilan dan memberi mereka hukuman yang pantas. Itulah yang harus dilakukan pahlawan sejati. Dia mengalahkan anjing-anjing ini untuk melindungi cahaya Menara Pil. Katakan padaku, kemana dia berlebihan? Petik 2. Kata-kata lurus Long Chen membuat Tuan Junior Fang tertawa di dalam. Dia hanya menyerang karena dia menemukan orang-orang keluarga Huo tidak enak dipandang. Tapi sekarang Long Chen berkata seperti ini, dia telah menjadi pahlawan Menara Pil, melindunginya dari rasa malu. Dia membusungkan dadanya dengan percaya diri. Omong kosong, menurutmu siapa yang harus kamu selah ketika aku sedang berbicara? Amara ahli ekspansi laut. Dia tidak berani melepaskan amarah pada Tuan Junior Fang, tapi tidak sembarang orang bisa berbicara dengannya. Dia sekarang melepaskan amarahnya pada Long Chen. Tuan Junior Fang baru saja akan berbicara untuk Long Chen ketika dia melihat bahu Long Chen bergerak sedikit. P.O.W. Tangan Long Chen menamparkan wajah tetua itu. Kali ini, kekuatannya sangat tinggi, dan sesepuh dikirim terbang. Ledakan, rumah kecil Xiao Chui hancur berantakan, pecahan kayu memenuhi udara. Semua orang kaget. Apa? Cantik. Sementara semua orang tercengang, Tuan Junior Fang bersorak. Tamparan ini praktis mencapai tingkat supernatural. Mati. Ahli ekspansi laut meraung dan menyerang Long Chen dengan marah, telapak tangannya jatuh. Ruang angkasa bergetar hebat, ini adalah serangan mengerikan yang membuatnya tidak ada orang lain yang bisa bernapas. Sama seperti Long Chen masih ragu-ragu apakah dia harus terus menamparnya atau tidak, Tuan Junior Fang berdiri di depannya, menghalangi yang lebih tua. Hantu tua, jika kamu punya nyali, kamu bisa mencobanya. Kemarahan tetua itu melonjak setelah ditampar wajahnya oleh Long Chen. Ditampar oleh seorang junior hampir membuatnya gila karena amarah. Jadi dia tidak menahan sama sekali dengan serangan ini. Dia ingin Long Chen segera mati. Tapi melihat Tuan Junior Fang muncul di depannya, ekspresinya benar-benar berubah, dan dia buru-buru menarik kembali kekuatannya. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Junior Fang, bahkan tidak seratus kematian yang akan menebusnya. Keluarga Fang akan sangat marah. Dia terkejut dan marah, dan sebagai akibat dari penarikan kekuatannya sendiri yang tiba-tiba ini, auranya berfluktuasi dengan kacau dan dia memuntahkan seteguk darah. Kamu benar-benar ingin melindunginya? Marah si tua. Bukankah itu sudah jelas? Mengapa saya tidak melindungi saudara saya? Tuan Muda Fang, tentu saja, mengharapkan hasil ini. Baik, baik, baik. Setelah memuntahkan tiga kebaikan, sayap tetua itu bergetar dan dia menghilang dari tatapan mereka. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Enyahlah. Melihat wajah jelekmu membuatku mual. Atau apakah Anda ingin memulai yang baru? Kata Guru Junior Fang di keluarga Huo. Mereka tidak pernah diizinkan untuk pergi sebelumnya, dan tinggal di sini sungguh menyengsarakan. Jadi mendengar ini, mereka sangat senang dan mereka segera lari. Long San, kemampuan divine yang menamparkan wajahmu benar-benar tak tertandingi. Anda harus mengajari saya dengan benar. Jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ayo kita cari tempat makan. Petik 2. Tuan Junior Fang sangat bersemangat. Melihat Long Chen menamparkan ahli ekspansi laut di wajahnya hampir membuatnya bersujud dalam kekaguman. Langkah itu terlalu luar biasa. Long Chen pertama kali membangunkan Xiao Chui dan kakeknya. Dia mengeluarkan beberapa ratus koin emas untuk mereka. Dia tidak berani memberi mereka terlalu banyak, atau itu mungkin menyebabkan orang lain menjadi cemburu dan membunuh mereka. Beberapa ratus koin emas sudah cukup bagi mereka untuk hidup selama bertahun-tahun. Dan jika mereka menyimpannya dengan benar, itu akan cukup untuk seumur hidup mereka. Xiao Chui sangat berterima kasih kepada Long Chen. Hanya setelah Long Chen menasihati mereka untuk pergi dengan cepat barulah mereka pergi. Setelah menangani masalah Xiao Chui, Long Chen, Master Junior Fang, dan yang lainnya terbang kembali ke wilayah Menara Harta Karun. Bab 656 banding 656. Seluruh lantai atas dari sebuah bangunan megah dan mengjulang di wilayah Menara Harta Karun telah sepenuhnya dipesan oleh Tuan Junior Fang. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Kakak Long, kamu benar-benar membuka mataku hari ini. Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa tamparan wajah hanya untuk orang yang lebih lemah dari Anda, tetapi melihat Anda menamparkan sesepu itu, saya menyadari yang sebenarnya. Izinkan saya menawarkan Anda secangkir. Tuan Junior Fang benar-benar berdiri dan bersulang dengan Long Chen dengan kedua tangannya. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka semua merasakan jejak permusuhan terhadap Long Chen. Tuan Junior Fang terlalu memedulikan Long Chen. Tak satupun dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun kepada Long Chen sepanjang waktu. Di mata mereka, Long Chen hanyalah seorang seniman bela diri. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Grand Alchemist. Mereka tidak secara terbuka menunjukkan penghinaan padanya karena mereka sedang berhadapan dengan Tuan Junior Fang. Tapi sekarang Tuan Junior Fang sangat menghormatinya, yang membuat mereka tidak senang. Hanya dengan mengandalkan beberapa seni menamparkan wajah, dia berhasil mendapatkan banyak bantuan dari Tuan Junior Fang. Keberuntungan itu benar-benar konyol. Saudara Fang terlalu sopan, bersulang, Long Chen tertawa dan menyentuh cangkirnya pada Master Junior Fang. Anggur itu luar biasa, itu sebenarnya dibuat dari lebih dari 100 obat langka, dan sangat bermanfaat bagi jiwa seseorang. Kakak Long, izinkan aku memperkenalkanmu. Orang-orang ini semua adalah alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Kaisarpil. Mereka semua adalah elit di dunia alkimia, kata Master Junior Fang. Orang-orang ini semua telah ditarik ke KAM Master Junior Fang lebih awal sehingga mereka tidak akan berakhir di sisi dua keluarga lainnya. Meskipun mereka semua adalah bagian dari menara Pil, keluarga Huo, keluarga Fang, dan keluarga Cai semuanya paling peduli dengan orang-orang mereka. Itu akan menentukan seberapa tinggi posisi mereka di masa depan. Orang-orang ini telah ditarik oleh Tuan Junior Fang secara pribadi. Sedangkan untuk tes pendaftaran, dia langsung membiarkan mereka melewatkannya. Dia awalnya membawa semua orang keluar untuk berburu dan menghibur diri. Namun dalam perjalanan, mereka telah melihat orang-orang dari keluarga Huo. Mereka turun untuk menghibur diri, tetapi sebagai hasilnya, mereka bertemu Long Chen. Tidak, tidak, aku tidak berani menyebut diriku elit. Dibandingkan dengan tamparan wajah cantik saudara Long, alkimia hanyalah dao kecil, salah satu dari mereka tertawa. Long Chen melirik orang ini dan menggelengkan kepalanya ke dalam. Seperti yang diharapkan, dimanapun ada orang, pasti ada persaingan. Orang-orang ini telah mengarahkan tombak mereka padanya begitu cepat. Makna sebenarnya orang ini sangat jelas, dia hanya pandai menamparkan wajah orang, sementara mereka adalah alkemis agung. Perbedaan di antara mereka seperti surga dan bumi. Penghargaan tinggi Master Fang Fang untuk Long Chen telah membawa ketidaksenangan mereka, karena dia tidak pernah memperlakukan mereka dengan begitu megah sebelumnya. Ketika seseorang pergi dan secara praktis mendorong wajahnya ke depan Anda, akan salah jika Anda tidak menamparnya. Begitulah cara saya melatih seni saya. Jika saudara tertarik, saya bisa memberi Anda beberapa les privat. Long Chen tersenyum. Kata-kata ini agak kurang sopan. Tetapi jika seseorang ingin dia menamparkan mereka, dia pasti tidak akan ragu. Dia dengan jelas menunjukkan sikapnya sekarang. Untuk orang-orang ini, Anda tidak bisa memberi mereka wajah, atau mereka akan mengatakan dan melakukan hal-hal yang lebih menjengkelkan. Haha, baiklah, jangan bertengkar. Takdirlah yang menyatukan kami. Mari kita bersulang untuk itu. Tuan Junior Fang merasakan suasananya semakin tegang, dan dia buru-buru mengangkat cangkirnya sambil tertawa. Semua orang mengikutinya. Mereka sangat peduli dengan kekuatan keluarga Fang. Di permukaan, Menara Pil adalah satu kesatuan utuh, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh tiga keluarga. Memasuki salah satu dari tiga keluarga ini setara dengan memiliki sumber daya yang tak terbatas dan peluang budidaya yang tak terhitung banyaknya bagi mereka. Jadi mereka harus sangat sopan padanya. Jika mereka menyinggung Tuan Junior Fang, prospek masa depan mereka akan hancur. Tuan Junior Fang sangat senang hari ini. Dia telah berhasil memikat beberapa alkemis berbakat ke sisinya, serta bertemu dengan seorang master di tengah perjalanan. Kudengar ini pertama kalinya saudara Long datang ke prefektur Piliang. Ini adalah dunia untuk alkemis. Apa rencanamu datang ke sini? Tanya satu orang. Pertanyaan orang ini sangat tajam dan tidak menyenangkan. Long Chen tersenyum dan hendak menjawab ketika langkah kaki terdengar dari bawah. Ekspresi master Junior Fang tenggelam. Dia sudah memesan tempat ini. Tapi seseorang masih berani datang dan mengganggu mereka. Junior Master Chai. Ketika dia melihat siapa yang datang, Master Junior Fang melompat dan tertawa. Yang lain merasa tidak enak duduk saat Tuan Junior Fang berdiri, jadi mereka juga berdiri. Long Chen memandangi para pendatang baru. Sebanyak 10 orang telah datang. Orang di depan adalah pria berukuran sedang, berwajah persegi dengan tingkah laku yang mengesankan. Orang ini adalah pewaris masa depan salah satu dari tiga keluarga besar Piltower, jenius alkimia generasi junior nomor satu di keluarga Chai. Haha, Tuan Junior Fang, ku dengar kau telah memesan tempat ini. Akhir-akhir ini, saya sangat kekurangan uang. Anda tidak akan keberatan jika Anda memesan makanan, bukan? Tawa Tuan Junior Chai. Tuan Junior Chai, kamu bercanda. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tamu saya yang berharga. Petik 2. Jelas, keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka buru-buru meminta restoran untuk menyediakan meja yang lebih besar dan lebih banyak makanan. Tuan Muda Fang, kamu benar-benar cepat. Kamu sebenarnya punya tiga lebih banyak dariku, desah Master Junior Chai. Hei hei, itu keberuntungan, kata Master Junior Fang. Tapi dia jelas senang. Hem, tunggu apa, kamu, kamu Long San. Tuan Junior Chai tiba-tiba memandang Long Chen dengan kaget. Kamu kenal Long San, tanya Tuan Junior Fang, terkejut. Apa-apaan ini, kamu terlalu cepat. Aku baru saja menerima beritanya, tapi kamu sudah menariknya masuk, kata Master Junior Chai. Apa yang kamu bicarakan, berita apa? Cih, teruslah berakting, Long San adalah satu-satunya yang diberi peringkat jenius dalam pendaftaran kompetisi sejauh ini. Pada usia 18 tahun, energi jiwanya telah mencapai kelas surga tingkat pertama. Jangan repot-repot mencoba memberi tahu saya bahwa Anda tidak tahu dan langsung saja menjemputnya dari jalan. Petik 2. Tuan Junior Fang tercengang. Bahkan orang-orang di sampingnya tercengang. Long San ini memiliki asal-usul seperti itu. Kakak Long, kamu seorang alkemis. Tanya Tuan Junior Fang. Iya, petik 2. Apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sekarang saya terlihat seperti orang bodoh. Mengutuk Tuan Junior Fang. Iya, yang terpenting adalah kamu tidak pernah bertanya. Long Chen mengangkat bahu. Master Junior Chai melihat bahwa mereka tidak terlihat seperti sedang berakting. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, dia terdiam. Keberuntungan sialanmu ini terlalu kuat. Saya benar-benar harus mengakui. Aku sudah mengirim orang untuk mencari Long San, tapi kamu akhirnya memilihnya secara acak terlebih dahulu. Petik 2. Menurut aturan, pendaftar yang lolos akan melalui pertemuan di mana beberapa alkemis tua akan memberi mereka beberapa tip. Tapi itu tidak berguna bagi Long Chen. Dia memiliki ingatan pilgatnya. Mengapa dia membutuhkan tip alkimia orang lain? Jadi dia baru saja langsung pergi. Baru kemudian orang menyadari bahwa dia telah menghilang. Jadi ketiga keluarga itu segera memulai pencarian Long San, ingin menariknya ke kam mereka. Alkemis berbakat seperti itu terlalu langka. Akibatnya, saat mereka mencari kemana-mana, Master Junior Fang menjemputnya sambil berpikir untuk pergi berburu. Lebih jauh, dia bahkan tidak tahu dia adalah seorang alkemis. Junior Master Fang, karena kamu tidak tahu dia adalah seorang alkemis, itu tidak akan dihitung sebagai mencuri. Master Junior Chai tertawa nakal. Jangan coba-coba, Long San adalah saudaraku. Jangan pernah berpikir untuk mengambil adikku. Petik 2 Long Chen dapat melihat bahwa meskipun keduanya mewakili dua keluarga yang berbeda, mereka sangat dekat. Mereka bahkan mampu membuat lelucon seperti itu. Makanannya di sini. Mari makan. Petik 2 Tuan Junior Fang melambaikan tangannya, dan semua orang duduk. Long Chen sedang duduk di antara dua Master Junior. Tatapan semua orang dipenuhi dengan rasa iri, tetapi mereka juga tidak berdaya. Energi jiwa mereka hanya mencapai kelas bumi ke-7 hingga ke-9, dengan demikian, mereka hanya bisa mencapai peringkat posisi. Tidak ada cara bagi mereka untuk dibandingkan dengan Long Chen. Orang-orang yang tidak senang dengan Long Chen sekarang semakin kesal. Awalnya, mereka mengira Long Chen hanyalah seorang seniman bela diri yang hanya mengandalkan seni menamparkan wajah untuk mendekati Master Junior Fang. Mereka tidak pernah mengharapkan dia menjadi alkemis peringkat jenius. Orang-orang yang menghinanya merasa seperti mereka sedang duduk di atas peniti. Mereka juga mengutuk di dalam. Jika dia adalah seorang alkemis yang kuat, mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Apakah itu untuk membuat dirinya tampak rendah hati? Dia benar-benar membodohi mereka. Tuan Junior Fang belum pergi ke wilayah pengujian, karena secara alami ada orang-orang dari keluarganya yang terus mengawasinya. Tapi Master Junior Chai menyimpan rekaman foto giyok tentang apa yang terjadi di sana. Dia bahkan telah menunjukkan bagian tentang Long Chen kepada keluarganya, yang sangat mengguncang mereka. Mereka semua merasa dia harus ditarik ke sisi mereka. Long Chen, aku punya adik perempuan secantik perisurgawi. Dia luar biasa, kata Master Junior Chai tiba-tiba. Berhenti, Long San, jangan dengarkan dia. Kakaknya mungkin cantik, tapi dia baru delapan tahun. Jangan tertipu, kata Master Junior Fang. Jadi bagaimana jika dia baru delapan tahun? Anda dapat mengolah pil dao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sepuluh tahun bisa berlalu dalam sekejap mata. Dia akan segera tumbuh dewasa, kata Master Junior Chai. Long Chen tertawa. Tuan Junior Chai, saya menghargai kebaikan Anda. Tetapi Tuan Muda Fang menyadari nilai saya bahkan tanpa mengetahui bahwa saya adalah seorang alkemis, menerima saya sebagai seorang saudara. Aku, Long San, tidak akan pernah melupakan kebaikan itu. Petik 2. Menjelang akhir, suaranya agak rendah karena emosi. Tuan Muda Fang sangat tersentuh, dan dia juga sangat bangga pada dirinya sendiri. Masalah sederhana ini telah mengunci seorang jenius di pihak keluarga Fang. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerah. Nah, keluarga Chai dan Fang kita rukun, jadi berada di sana sama saja bagiku. Mari bersulang sebagai perayaan. Tuan Junior Chai benar-benar menyerah sekarang. Janji Long Chen telah menunjukkan tekadnya. Sebenarnya, ungkapannya ini sangat brilian. Dia secara langsung menghapus keraguan Master Junior Fang sementara juga membuatnya merasa emosional dan bangga. Setelah sebagian besar makanan dimakan, Long Chen menanyakan nama asli mereka berdua. Mereka sudah sangat dekat, tapi dia masih belum tahu nama mereka. Itu agak kasar. Saya Fang Chang dan dia Chai Liehuo, jawab Tuan Junior Fang. Mendengar nama mereka, rahang Long Chen tiba-tiba jatuh, dan dia tampak sangat terkejut. Bab 657. Melihat perubahan ekspresi Long Chen yang tiba-tiba, Fang Chang, Chai Liehuo, dan yang lainnya menjadi penasaran. Apa yang Long Chen lakukan? Apakah kedua nama itu sangat mengejutkan? Tapi semua dari mereka menebak bahwa Long Chen mengambil kesempatan ini untuk melakukan bootleking. Kemungkinan besar, dia akan memuji nama mereka karena mengesankan dan luar biasa. Long San, ada apa? Tanya Fang Chang. Nama yang bagus. Tidak, nama yang bagus. Kepala Long Chen bekerja dengan cepat. Dia pasti harus memberi dua nama ini gelar yang bagus. Batuk, ketika saya bertemu dengan orang-orang dari keluarga Huo itu, salah satu dari mereka meneriakan slogan, kata Long Chen. Slogan apa yang bisa membuatmu sekaget ini? Dan apa hubungan slogan ini dengan nama kita? Tanya Fang Chang. Aku ingat itu, Cai Lie Huo, sialan Fang Chang, guru tunggal prefektur Pil yang adalah Huo Hu Fang. Long Chen mengerutkan kening, mencoba mengingat frase yang tepat. Mendengar ini, Cai Lie Huo dan Fang Chang berubah menjadi hijau. Semua orang diam. Mungkin aku salah dengar, suara dari pria keluarga Huo tidak begitu jelas. Mungkin aku salah dengar, saat itu, saya sangat penasaran. Orang bodoh apa yang akan membuat slogan sampah seperti itu? Itu tidak berima, dan tidak mengalir dari lidah. Tapi sekarang mendengar namamu, sepertinya. Long Chen tiba-tiba menutup mulutnya. Huo Hu Fang ini semakin sombong. Heff, andai saja Long Chen yang membunuhnya saat itu. Teriak Cai Lie Huo penuh kebencian. Mendengar itu, Long Chen hampir saja melompat. Mereka tahu namanya, bagaimana. Setiap orang bisa terus makan. Cai Lie Huo, Long San, dan saya akan pergi ke rumah sebelah untuk minum teh. Mereka bertiga menemukan kamar pribadi. Seorang petugas datang untuk menuangkan teh untuk mereka. Aku, Fang Chang, tidak memiliki banyak poin kuat. Ketika saya menangani sesuatu, saya hanya melakukan apa yang saya suka. Dengan cara yang sama, saya berteman berdasarkan preferensi pribadi saya. Anda juga dapat mengatakan bahwa saya memperlakukan Anda berbeda dari yang lain. Mereka adalah bawahan yang saya bujuk. Kedua belah pihak mendapat manfaat. Mereka peduli dengan posisi keluarga Fang saya dan sumber daya yang dapat kami tawarkan kepada mereka, sementara keluarga Fang saya peduli dengan bakat mereka. Menarik mereka memperkuat kekuatan kita. Bisa dikatakan hanya kerjasama. Tapi kamu berbeda. Menurut saya, siapapun yang ahli menamparkan wajah adalah orang yang lugas dan tidak suka menyembunyikan jati dirinya. Selanjutnya, kemampuan surgawi yang menamparkan wajah Anda adalah sesuatu yang sangat saya kagumi. Yang terpenting, fakta bahwa Anda dapat mengajari saya esensi surgawi tanpa mengetahui siapa saya, tanpa mencari ketenaran atau keuntungan, membuat saya menganggap Anda sebagai teman. Namun, sekarang saya menemukan Anda sebenarnya adalah seorang alkemis jenius. Itu sangat tidak terduga, tapi saya harap perubahan status Anda ini tidak akan mempengaruhi hubungan kita, kata Fang Chang. Brother Fang, kebaikan yang Anda berikan kepada saya adalah sesuatu yang sangat saya sadari. Alasan saya bergabung dengan Anda bukan karena saya peduli dengan kekuatan keluarga Fang Anda, tetapi karena saya mengagumi karakter Anda, kata Long Chen. Bagus, itu cara yang paling bisa dipercaya. Mari kita gunakan teh kita sebagai anggur, dan roti panggang. Cai Liehuo bertepuk tangan, karakter Long San benar-benar langka. Fang Chang dan Cai Liehuo keduanya adalah anak ajaib yang telah melihat banyak orang. Dengan sekali pandang, mereka bisa melihat karakter umum seseorang. Long San adalah model tipikal seseorang yang bisa dibujuk, tapi tidak bisa dipaksa. Begitu seseorang seperti itu membuat keputusan, akan sangat sulit bagi siapapun untuk mengubahnya. Pada saat yang sama, orang-orang seperti itu juga yang paling bisa dipercaya. Long San, karena kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu, aku tidak akan sopan denganmu. Kau baru 18 tahun, tapi aku 35, dan saudara laki-laki Cai 47. 46. Cih, apa bedanya? Ngomong-ngomong, di masa depan, kamu harus memanggilku kakak laki-laki Fang dan memanggilnya kakak besar Cai. Kami akan memperlakukan Anda sebagai saudara sejati. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang situasi kita saat ini. Petik 2 Dari penjelasan Fang Chang, Long San mengetahui bahwa keadaan menara pil jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Menara pil dikelola bersama oleh keluarga Huo, Fang, dan Cai. Masing-masing bertanggung jawab atas departemen mereka. Keluarga Fang bertugas meneliti formula pil, serta pertumbuhan dan perekrutan alkemis. Keluarga Cai bertugas mengelola peralatan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil, seperti bahan obat, tungku, kuali, api binatang, seni rahasia, del. Adapun keluarga Huo, mereka bertugas menjual pil obat. Awalnya, ini bukanlah bisnis yang terlalu penting, tetapi keluarga Huo masih berhasil menjadi bos dari tiga keluarga, dengan tegas menekan keluarga Cai dan Fang. Ketiga keluarga itu saling bersaing sengit. Long Chen belajar dari Fang Chang bahwa menara pil hanyalah sarana bagi pil vali untuk tetap terhubung dengan seluruh dunia. Pil vali memilih untuk mengirim beberapa keluarga alkimia yang kuat untuk mengelola menara pil. Jika keluarga-keluarga itu berhasil, mereka akan diizinkan kembali ke pil vali untuk dipersiapkan. Berkinerja baik tidak mengacu pada mengelola bisnis, tetapi untuk meningkatkan lebih banyak orang jenius. Pemilihan murid pil vali sangat ketat. Keluarga Huo bertugas menjual pil obat. Dengan memanfaatkan posisi itu, mereka menciptakan ikatan rahasia dengan sekte yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan mereka membangun jaring yang luas. Mereka mempelajari banyak alkemis berbakat pada saat pertama, dan mereka akan segera menarik mereka ke sisi mereka. Akibatnya, keluarga Huo mendapatkan dukungan dengan pil vali, dan mereka sudah mulai mengulurkan tangan di luar departemen mereka, menekan keluarga Fang dan Cai. Jika ini terus berlanjut, sepertinya kedua keluarga itu secara bertahap akan didorong keluar dari menara pil. Apakah keluarga Huo benar-benar kuat? Bahkan kedua keluargamu tidak bisa menghentikan mereka. Long Chen terkejut. Sepertinya dia meremehkan keluarga Huo. Hal utama adalah keluarga Huo terlalu hina. Lewat jualan pil obat, mereka diam-diam mengantongi untung tak berujung. Akun keuangan mereka tidak pernah bertambah. Tapi kekayaan besar itu telah menjadi senjata terhebat mereka. Selanjutnya, keluarga Huo memiliki orang-orang di pil vali. Terakhir kali, bahkan soal mereka menjual pil palsu ditekan oleh mereka, jadi Anda bisa melihat seberapa besar pengaruhnya, desah Cai Lieh Huo. Terakhir kali, masalah pil tempat tulang palsu awalnya menyebabkan gelombang besar, dan pelaku utamanya adalah keluarga Huo. Tapi kemampuan keluarga Huo benar-benar luar biasa. Mengandalkan koneksi mereka dan dengan membayar sejumlah uang, mereka berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Tapi masalah pil palsu, serta masalah terbaru dari pil pembukaan meridian yang diumumkan oleh sekte Huayun, telah menjadi pukulan telak bagi menara pil. Keuntungan mereka menurun drastis. Keluarga Huo agak panik sekarang. Untuk memenangkan hati pil vali, mereka telah menarik sekelompok besar jenius alkimia. Mereka berharap untuk membesarkan mereka menjadi alkemis yang luar biasa dan kemudian mengirim mereka ke pil vali. Jika tidak, ada bahaya kehilangan posisi. Ini adalah krisis bagi keluarga Huo, tapi ini adalah kesempatan terbaik bagi keluarga Fang dan Chai. Jika mereka bisa menekan keluarga Huo kali ini, maka keluarga Huo tidak akan memiliki jenius atau uang untuk menenangkan pil vali. Dalam hal ini, sangat mungkin pil vali mungkin menukarnya dengan orang lain. Dan orang lain itu kemungkinan besar adalah keluarga Fang atau Chai. Long San, kami memperlakukanmu seperti saudara, tapi simpan kata-kata ini untuk dirimu sendiri, kata Chai Liehuo. Jangan khawatir, saya mengerti. Meskipun saya belum memiliki kontak dengan keluarga Huo, saya dapat mengatakan bahwa mereka tidak baik dari tindakan keji bawahan mereka, kata Long Chen. Betul sekali. Dari atas ke bawah, keluarga Huo semuanya sampah. Langit benar-benar buta sehingga keluarga Huo memiliki begitu banyak alkemis berbakat, kata Fang Chang. Apa? Apakah keluarga Huo memiliki banyak orang berbakat? Tanya Long Chen. Bukan itu. Hanya saja mereka benar-benar tidak tahu malu. Setiap kali mereka bertemu dengan alkemis berbakat, mereka diam-diam akan membawa mereka ke dalam keluarga dan membesarkan mereka. Mereka akan mengubah nama belakang orang itu menjadi Huo, mengubahnya menjadi anggota keluarga Huo. Begitu mereka dewasa, jika mereka dikirim ke Pilfali, mereka secara alami akan mengatakan bahwa mereka berasal dari garis keturunan utama keluarga Huo, dan itu akan membuat keluarga Huo tampak sangat berbakat. Sebenarnya, mereka tidak tahu malu sampai ke puncak, geram Chai Lye Huo. Dia jelas meremehkan tindakan seperti itu. Tapi dunia seperti ini, ada banyak orang yang tidak tahu malu yang mengandalkan ketidakmampuan mereka untuk sukses. Orang-orang keluarga Huo benar-benar merosot. Mereka sebenarnya sengaja membuat bawahannya menghina kalian berdua. Bagaimana itu bisa dibiarkan? Meskipun mereka mungkin belum menyebarkan slogan mereka, saya yakin tidak akan lama lagi slogan itu beredar di mana-mana di seluruh kota. Bahkan anak-anak di jalanan akan menyanyikannya. Itu terlalu hina. Plus, kalimat terakhir itu, bukankah itu berarti di masa depan, hanya akan ada keluarga Huo. Terlalu sombong, teriak Long Chen dengan gigi terkatuk. Meskipun slogan ini adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh Long Chen, dia percaya mereka berdua tidak akan menyelidikinya. Selanjutnya, semua yang Long Chen katakan adalah bahwa dia pikir dia telah mendengar seseorang menggumamkannya. Dia tidak mengatakan siapa. Huff, sepertinya keluarga Huo ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalikkan keadaan dan mendapatkan kembali semua kerugian yang mereka derita akhir-akhir ini. Saya ingin melihat permainan apa yang mereka rencanakan kali ini, ejek Fang Chang. Saudara Fang, jangan khawatir. Saya pasti akan membantu Anda menangani keluarga Huo. Ini bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk saya, untuk kebenaran. Kita harus menyingkirkan orang-orang tercela ini. Petik 2. Dalam sumpah husuk Long Chen, satu-satunya bagian yang tulus adalah bahwa itu benar-benar untuknya. Saudara yang baik, saya tidak akan mengatakan kata-kata sopan yang tidak berarti. Kali ini, mari kita bertarung dengan benar dengan keluarga Huo. Fang Chang menepuk bahu Long Chen. Alasan dia menjelaskan semua ini adalah untuk membuat Long Chen merasa seperti dia memperlakukannya sebagai ajudan yang dapat dipercaya. Dia bahkan berencana menampilkan lebih banyak kekuatan untuk memberi Long Chen kepercayaan diri yang cukup. Tapi Long Chen hanya mendengarkan setengah dari pidatonya yang direncanakan. Yang bisa dia katakan hanyalah betapa kuatnya keluarga Huo, tetapi tampaknya Long Chen tidak terintimidasi. Tanpa ragu, dia berdiri di sisinya untuk bertarung dengan keluarga Huo. Fang Chang sangat tersentuh. Bahkan Cai Lie Huo merasa iri atas keberuntungan Fang Chang. Dia telah mengambil harta karun seperti itu melalui jalan-jalan acak, dan harta ini begitu dihususkan untuknya. Jangan khawatir, Long San. Keluarga Fang saya dan keluarga Cai bersekutu. Keluarga Cai bertanggung jawab atas semua yang dibutuhkan untuk alkimia. Selama Anda memiliki cukup bakat, kami pasti dapat mengubah Anda menjadi keajaiban alkimia satu generasi. Kami akan memberikan pukulan keji bagi keluarga Huo, kata Fang Chang dengan percaya diri. Pukulan mungkin kuat, tapi menurutku tamparan akan menjadi yang paling memuaskan. Long Chen tertawa sinis. Hahaha, iya, iya. Tamparan di wajah adalah yang terbaik. Lalu kita akan melihat mereka keb dengan amarah. Hahaha. Fang Chang tertawa. Long Chen juga tertawa bersamanya, dipenuhi dengan kegembiraan. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia perkirakan. Itu benar, kamu mengatakan sesuatu tentang Huo Wu Fang yang hampir mati untuk Long Chen. Apa yang terjadi di sana? Long Chen bertanya. Dia ingin tahu tentang situasi Huo Wu Fang. Bab 658 banding 658. Long Chen bertanya tentang situasi Huo Wu Fang dengan sangat prihatin. Terakhir kali, dia memberinya obat rahasia eksklusif untuk membuatnya tidak memiliki keinginan untuk hidup, atau keinginan untuk mati. Di ranah rahasia Jiuli, itu semua karena Huo Wu Fang sehingga dia telah menjadi sasaran jalur yang benar dan rusak. Itu menyebabkan Lu Fang R dan Ye Ziki Ubinasa. Dalam kebenciannya, Long Chen telah memberi Huo Wu Fang racun campuran khusus, yang praktis tidak dapat disembuhkan. Itu telah menenggelamkan tulangnya yang patah, membuatnya sehingga mereka tidak bisa sembuh. Di alam rahasia, Long Chen telah mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Sekarang dia tidak bisa menyembuhkan mereka, dia pada dasarnya adalah siput. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Sepanjang hari, dia akan didera rasa sakit. Sial, hanya menyebutkan itu membuatku marah. Saat itu, si idiot itu bersikeras untuk bermain-main dan pergi bertualang. Akibatnya, dia berakhir di alam rahasia Ji Uli dan dipukuli menjadi anjing mati oleh Long Chen. Long Chen itu benar-benar karakter yang kejam. Sangat disayangkan dia meninggal. Kalau tidak, kami pasti harus mentraktirnya minum, desah Fang Chang. Huo Wu Fang berada dalam kondisi setengah mati selama ini. Racun Long Chen terlalu rumit, dan tanpa diberi obatnya, mereka tidak bisa menyembuhkannya. Keluarga Huo memiliki banyak orang. Mereka telah mengetahui sebagian besar komponen racunnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mencoba penawar racun jenis ini. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan Huo Wu Fang langsung mati. Itu terlalu berbahaya. Harus diketahui bahwa Huo Wu Fang adalah alkemis junior top keluarga Huo. Bahkan sebagai seorang anak, mereka telah memanjakannya, mengubahnya menjadi dirinya yang tidak masuk akal dan angkuh. Jadi, dia berani mengabaikan keberatan semua orang dan diam-diam memasuki alam rahasia Jiuli untuk petualangan yang mendebarkan. Akibatnya, dia berubah menjadi orang setengah mati karena Long Chen. Lebih dari setengah bulan yang lalu, si idiot itu benar-benar muncul di depan kami dalam keadaan hidup dan sehat. Saat itu, kami bahkan tidak mempercayai mata kami sendiri. Baru setelah itu kami mengetahui bahwa keluarga Huo mengundang seorang dokter bijak yang ahli dalam seni penyembuhan untuk datang. Mereka membayar jumlah yang luar biasa bagi dokter itu untuk mengambil semua tulang itu dan mencangkotkan kerangka baru ke tubuhnya, kata Fang Chang. Dia mengganti seluruh kerangkanya, itu akan memakan biaya, itu akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Long Chen baru saja akan mengatakan harga pastinya ketika dia menangkap dirinya sendiri. Dia harus memainkan peran seseorang dengan pengalaman terbatas. Tepat sekali, untuk sepenuhnya mengganti tulang seseorang membutuhkan tulang baru yang berasal dari seseorang dengan tubuh fisik yang sangat kuat. Untuk proyek sebesar itu, hanya cairan obat yang dibutuhkan mungkin cukup bagi Anda untuk membeli setengah dari prefektur Piliang. Benar-benar tidak diketahui berapa banyak keuntungan yang telah ditipu keluarga Huo selama bertahun-tahun ini. Mereka bahkan mampu membeli transplantasi yang menakutkan, kata Cai Liehuo dengan marah. Setengah bulan yang lalu, itu tidak lama setelah Long Chen dikirim ke wilayah kekacauan. Dengan kata lain, itu terjadi setelah Long Chen menolak memberi mereka penawarnya. Itulah mengapa keluarga Huo telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyembuhkan Huo Hufang. Jadi mereka ingin mentransfer rasa sakit karena membayar harga ini kepada saya. Bukan ide yang buruk. Sayangnya, saya akan membuat mereka membayar harga yang lebih menyakitkan. Saat ini, Huo Hufang tidak hanya benar-benar pulih, tetapi basis kultivasinya juga telah menembus ke alam siantian. Sepertinya tulang cangkoknya berasal dari asal yang mengejutkan, kata Fang Chang. Apakah Huo Hufang kuat? Bahkan kalian berdua harus khawatir tentang dia. Tanya Long Chen setelah melihat cemberut mereka. Fang Chang dan Cai Liehuo saling memandang dan kemudian berkata tanpa daya, Huo Hufang mungkin sampah sebagai pribadi, tapi seni alkimia sangat menakutkan. Kekuatan spiritualnya telah mencapai kelas surga tingkat ketiga, yang dua tingkat lebih tinggi dari Anda. Lebih buruk lagi, tuanmu hanyalah seorang master pill. Tapi Huo Hufang dibesarkan dengan kekuatan penuh keluarga Huo. Perbedaan antara kalian berdua sangat besar. Tapi jangan putus asa. Dengan kami hadir, seni alkimia Anda akan berkembang pesat, kata Fang Chang menghibur. Long San berasal dari latar belakang yang buruk, tapi dia sangat berbakat. Dan alkemis paling peduli tentang bakat. Selama Anda tidak berusia lebih dari 100 tahun, Anda masih bisa dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya, Long San baru berusia 18 tahun. Kalau begitu aku tidak akan mengucapkan banyak terima kasih. Saudaraku, musuhmu adalah musuhku. Hidupku ini akan digunakan untuk melawan keluarga Huo. Long San menepuk dadanya. Hahaha, kakak yang baik. Ayo kita minum lebih banyak, kata Fang Chang sambil tertawa. Dia menarik Long San keluar dari kamar, dan mereka terus minum dengan semua orang. Melihat betapa berani Long San dan bagaimana dia tidak memiliki teror sedikit pun terhadap keluarga Huo, Fang Chang sangat senang dan dia meminumnya. Pada hari itu juga, Fang Chang menempatkan Long San di kediamannya sendiri. Long San baru saja akan beristirahat ketika selusin wanita prima datang menunggunya. Melihat betapa pakaian itu terungkap, melihat bagaimana kemaluan mereka nyaris tidak disembunyikan, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Fang Chang mencoba menunjukkan kepadanya beberapa manfaat tambahan. Ini adalah pertama kalinya Long San mengalami hal seperti itu. Wanita-wanita ini benar-benar tidak buruk, dan mengingat betapa mudanya Long San, ada reaksi langsung. Tapi kemudian memikirkan Tang Wan Er, Meng Ki, dan Chu Yao, api itu segera padam. Wanita-wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika dia menyerahkan barang-barang berharganya kepada orang luar di sini, bahkan Long San harus meremehkan dirinya sendiri. Mengabaikan tatapan kesal mereka, Long San menendang mereka keluar dari kamarnya. Tiga hari kemudian, dia dan alkemis lainnya dipanggil. Kali ini, Long San melihat kelompok Fang Chang telah berkembang pesat. Ada lebih dari 30 orang sekarang. Ayo pergi, ini adalah babak pembukaan kompetisi. Setiap orang harus berpartisipasi, kata Fang Chang. Sebelumnya, Long San baru saja mendaftar. Tapi ini babak pembukaan. Semua alkemis yang lulus pendaftaran harus datang untuk penilaian. Ini hanyalah tampilan biasa dari keterampilan mereka. Tidak ada yang akan tersingkir di babak ini. Tetapi semua orang harus hadir dalam peraturan. Itu untuk memungkinkan para pesaing untuk lebih siap secara mental untuk putaran selanjutnya, agar mereka terbiasa dengan lingkungan. Dengan kata lain, bahkan jika Anda gagal dalam penyempurnaan kali ini, itu akan baik-baik saja. Anda hanya akan ditertawakan oleh yang lain. Mengikuti Fang Chang ke wilayah Menara Harta Karun, Long San melihat menara yang mengjulang tinggi di kejauhan. Bahkan dengan ketenangan Long San, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Menara Permata 7 Harta Karun ini memiliki keliling 3 mil. Itu membumbung tinggi ke langit sehingga tidak mungkin untuk melihat puncaknya. Melihat konstruksi besar ini dari kejauhan sudah menakjubkan. Sekarang dia semakin dekat, Long San sangat terguncang. Di Alun-Alun di depan menara, ada arena dengan seribu panggung kecil. Setiap tahap hanya memiliki panjang beberapa lusin meter. Mereka semua punya nomor. Ini adalah tahapan untuk babak pembukaan. Wilayah di luar Alun-Alun sudah dipenuhi orang. Orang-orang itu semua adalah alkemis yang datang untuk menonton kesenangan itu. Tentu saja, beberapa datang dengan sikap belajar. Siapapun yang bisa bersaing di sini adalah alkemis elit. Hanya melihat mereka memperbaiki pil adalah kesempatan belajar. Ini juga salah satu makna di balik babak pembukaan. Oh, bukankah itu Tuan Junior Fang? Anda hanya berhasil mendapatkan orang sebanyak ini. Aku hampir merasa kasihan padamu. Petik 2 Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar di telinga Longchen. Longchen mengikuti suara itu untuk melihat pemiliknya dan tertawa di dalam. Itu adalah Huo Hufang. Huo Hufang terlihat mirip dengan sebelumnya. Namun, sepertinya tubuhnya bertambah besar. Dia tampak jauh lebih berotot. Seharusnya kerangka barunya lebih besar dari yang lama. Wajahnya juga sedikit berubah. Awalnya, wajahnya tidak buruk. Tapi sekarang wajahnya menjadi seperti persegi. Itu memiliki penampilan seperti tukang daging. Sebenarnya ada lebih dari 100 orang di belakang Huo Hufang. Longchen melihat beberapa wajah yang dikenalnya sejak dia mendaftar. Duan Tian Xiao ada di sana. Sepertinya dia telah ditarik oleh keluarga Huo. Fang Chang hanya memiliki lebih dari 30 orang, tetapi mereka memiliki lebih dari 100. Perbedaannya agak besar. Huo Hufang tidak memperhatikan Longchen, karena penampilan Longchen saat ini sangat biasa-biasa saja. Ada senyum yang sangat tidak disukai di wajah Huo Hufang. Dia masih memiliki kebiasaan memandang rendah orang-orang. Longchen menghela nafas, suara yang sama, tingkah laku yang sama. Huo Hufang? Ah, Huo Hufang. Apakah Anda ingin memiliki akhir yang sama seperti yang terakhir kali? Petik 2. Tuan Junior Huo, sepertinya Anda belum cukup membaca buku. Pernahkah Anda mendengar bahwa angka tidak penting dalam hal keterampilan? Ada begitu banyak semut di dunia ini, tapi apakah kamu melihat semut yang bisa menguasai dunia ini? Kata Fang Chang dengan acuh tak acuh. Selama ada cukup semut, mereka masih bisa menggigit gajah sampai mati. Pernahkah Anda mendengar tentang itu? Sepertinya Tuan Junior Fang belum cukup membaca buku. Huo Hufang tidak perlu mengatakan apapun. Seorang pria di belakangnya melangkah untuknya. Pou, pou. Orang itu baru saja selesai berbicara ketika Fang Chang menamparkan wajahnya, langsung mematahkan hidungnya. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini? Fang Chang menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Tamparan itu terlalu menyegarkan. Mereka bahkan mengandung rasa tamparan Long Chen. Saya ingat Anda dari pendaftaran. Bukankah kamu yang memiliki nama peralatan yang digunakan hewan untuk meneruskan garis leluhurnya? Ah, itu benar, kamu adalah Gou Jiba. Long Chen tiba-tiba menunjuk orang itu. Kamu adalah Gou Jiba yang termasyur. Anda tahu? Dengan penampilan itu, Anda benar-benar terlihat agak mirip dengan nama Anda. Kepala ramping, panjang, dan cerah. Nama ini benar-benar akurat. Seseorang di samping Long Chen mengambil kesempatan ini untuk menambahkan pikirannya sendiri. Kamu, 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 ekspresi Huo Wufang tiba-tiba berubah saat melihat Long Chen. Hati Long Chen bergetar. Apakah dia terungkap begitu saja? Mungkin dia ditakdirkan. Tidak, kamu bukan dia. Anda hanya terlihat sedikit mirip. Huo Wufang menggelengkan kepalanya. Hahaha, sepertinya seseorang telah ditakuti oleh Long Chen. Long Chen, bagaimana kalau aku membantumu mengubah penampilanmu di masa depan? Fang Chang tertawa. Huo Wufang benar-benar ketakutan sesaat. Melihat tatapan Long Chen memberinya perasaan berdebar-debar. Mereka benar-benar mirip. Tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, orang ini tidak sama dengan Long Chen. Hanya sosoknya yang mirip. Fitur kulit dan wajahnya semuanya berbeda. Selanjutnya, mata orang ini mengandung warna merah yang sangat berbeda dari Long Chen. Sekarang Fang Chang menertawakannya, Huo Wufang hendak membalas, ketika Cai Liehuo tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Fang Chang. Pandangan Long Chen bergeser ke depan dan ke belakang, dan kemudian mengarah pada Gou Jiba, yang baru saja merangkak naik dari tanah. Kekuatan spiritual yang sangat tersembunyi terulur. Kepala Gou Jiba masih dalam keadaan kacau. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, persetan Cai Liehuo, sialan Fang Chang. Tuan tunggal prefektur pil yang adalah Huo Wufang. Petik 2. Bab 659. Persetan dengan nenekmu. Dasar brengsek. Cai Liehuo dan Fang Chang segera marah dan menyerang Gou Jiba. Saat ini, hal yang paling mereka benci adalah slogan ini. Ahaha. Gou Jiba belum mengerti apa yang terjadi saat tamparan keras di wajahnya menamparnya. Cai Liehuo bahkan lebih ganas, dan tendangannya mendarat di tempat yang sama dengan namanya, menyebabkan jeritan yang lebih menyedihkan. Hei, berhenti. Huo Wufang pertama kali tercengang. Dia tidak pernah menyangka Gou Jiba akan mengatakan kalimat seperti itu. Dia dengan cepat mencoba turun tangan. Bagaimanapun, ini bukanlah tempat untuk bertarung. Ini tepat di depan 7 Menara Permata Harta Karun, Tanah Suci Menara Pil. Jika ada perkelahian, itu akan menimbulkan kemarahan para petinggi. Lebih penting lagi, ada begitu banyak penonton yang menonton. Melihat Huo Wufang bergerak untuk menghentikan mereka, orang-orang di kelompoknya juga mengikuti, mencoba memisahkan mereka. Tapi mata Longchen berbinar. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Dia dengan marah meraung, Saudaraku, mereka mencoba menyerang Tuan Junior kita. Kami tidak bisa membiarkan mereka menindas kami seperti ini. Menyerang. Dia orang pertama yang mengisi daya. Tanpa sepatah katapun, melihat pantat Huo Wufang menghadapnya, dia langsung menendangnya di tulang ekornya. Bang, Huo Wufang tidak memiliki pertahanan. Semburan rasa sakit datang dari pantatnya, dan wajahnya berubah dari putih menjadi hijau, lalu hijau menjadi ungu. Pada akhirnya, dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dia melesat ke langit. Sial, bagaimana pantatnya begitu keras? Longchen telah menendang Huo Wufang, tapi kakinya sangat sakit. Dia tidak berhasil mematahkan tulang ekornya, dan malah berakhir dengan kesakitan karena serangan balik tersebut. Kerangka baru itu benar-benar aneh. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berdalih tentang itu. Mengikuti Longchen, yang lain di sisinya juga menyerang ke depan. Bagaimana tidak, pada saat ini, jika mereka ragu sedikitpun, mereka akan tampak tidak setia. Ini adalah momen kritis bagi mereka. Mereka lebih suka terluka daripada menderita akibat hanya berdiri di sana. Faktanya, banyak orang menghela nafas dengan penyesalan bahwa Longchen adalah yang pertama menyerang. Kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan mereka sebenarnya telah direnggut olehnya. Tapi mereka tidak bisa tertinggal, dan mereka juga meninju orang-orang itu. Sial, mereka secara diam-diam menyerang Tuan Junior Huo. Kami akan bertarung habis-habisan melawan mereka. Petik 2 Huo Wufang telah ditendang ke langit oleh Longchen, tetapi karena situasi saat ini terlalu kacau, tidak ada yang berhasil melihat siapa yang melakukannya. Itu pasti lawan mereka, jadi orang-orang Huo Wufang juga menyerang. Ceritan dan kutukan yang tidak menyenangkan terdengar, serta suara berbagai bagian tubuh yang bertabrakan. Mereka seperti sekelompok penjahat yang berkelahi di jalan. Orang-orang ini adalah grand alkemis, dan ketika benar-benar bertarung, mereka akan menggunakan pil flame mereka. Mereka tidak memiliki pengalaman bertarung dengan tubuh fisik mereka. Menarik rambut, mematahkan hidung, mencubit kaki, menghancurkan bola. Beberapa orang akhirnya dipukuli dan menggunakan senjata paling primordial mereka, langsung menggigit yang lain. Long Chen juga ada di antara kerumunan. Namun, dia sangat biasa-biasa saja, menggunakan gaya bertarung kikuk yang sama dengan yang lain. Penonton semua tercengang. Pemandangan ini benar-benar luar biasa. Lebih dari seratus alkemis bertempur seperti penjahat. Mungkin mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat hal seperti itu lagi. Semuanya berhenti. Tiba-tiba, raungan marah terdengar begitu keras sehingga gendang telinga orang-orang terguncang. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdarah karena gendang telinga mereka pecah, dan mereka tidak dapat lagi mendengar apapun. Hati Long Chen bergetar, seorang ahli akhirnya muncul. Dia buru-buru menarik Cai Liehuo dan Fang Chang keluar dari pertempuran. Sebelumnya, dia telah melindungi mereka, jadi pakaian mereka masih relatif utuh. Pakaian orang lain telah robek menjadi compang kemping. Yang terburuk adalah beberapa pakaian wanita juga telah robek, memperlihatkan dada mereka untuk dilihat semua orang. Dengan rambut acak-acakan, mereka tampak seperti wanita berkelahi. Setelah raungan marah itu, semua orang buru-buru berhenti. Tapi masih ada satu orang yang teriakannya tidak berhenti. Gou Jiba, yang sebelumnya pernah dipukul oleh Cai Liehuo dan Fang Chang, telah dipukuli seluruhnya, dan kedua lengannya patah. Tapi dia masih dengan gigih menggigit selangkangan satu orang. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang yang dia gigit berada di sisi yang sama dengannya. Korban ini sangat kesakitan saat dia berteriak, tapi Gou Jiba sepertinya sudah gila dan dia terus menggigit. Tiba-tiba, gelombang api melayang di sekitar mereka berdua. Ceritan sengsara menghilang. Di saat yang sama, keduanya juga menghilang. Mereka langsung dibunuh. Long Chen dan yang lainnya buru-buru berbalik untuk melihat sesepuh dengan ekspresi pucat, niat membunuh terpancar darinya. Administrator Menara Cai Liehuo dan Fang Chang buru-buru membungkuk. Orang ini bukan bagian dari tiga keluarga. Sebagai Administrator Menara, dia telah dikirim langsung oleh Pilfali untuk mengawasi berbagai hal. Jika orang ini hanya seorang ahli dari tiga keluarga, mereka tidak akan takut. Tetapi Administrator Menara ini mewakili Pilfali, dan mereka tidak berani tidak terkekang di hadapannya. Administrator Menara didukum oleh Pilfali, dan dia mewakili otoritas absolut. Fakta bahwa dia baru saja membunuh dua orang dengan amarahnya menunjukkan bahwa dia sudah hampir meledak. Bang, tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh dari langit. Itu mengejutkan Huo Wu Fang. Tendangan Long Chen terlalu ganas, dan itu langsung mengirim Huo Wu Fang terbang ke langit. Baru sekarang dia mundur. Ketika Huo Wu Fang mendarat, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia memegang pantatnya dan berguling-guling di tanah. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Administrator Menara menendang Huo Wu Fang di bawah pinggangnya. Mata Long Chen sedikit menyipit. Administrator Menara ini benar-benar ahli. Tendangannya itu telah memutuskan saraf nyeri Huo Wu Fang. Begitu dia terbebas dari rasa sakitnya, Huo Wu Fang berdiri. Meskipun dia dipenuhi dengan amarah, dia tidak berani melepaskannya. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Administrator Menara. Petik 2. Kematian kedua alkemis itu mengguncang semua orang. Mereka dengan patuh berdiri di sana, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Wajah Administrator Menara itu hitam seperti dasar panci. Niat membunuh melonjak keluar dari dirinya saat tatapan sedingin esnya menyapu semua orang. Hati mereka gemetar. Mereka takut dia akan menjadi gila dan langsung membunuh mereka. Dasar orang bodoh yang memalukan. Apa menurutmu ini tempat untuk bertarung? Administrator Menara meraung dengan marah. Dia adalah ahli ekspansi laut yang hebat, tetapi seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan suaranya parau. Bisa dilihat tingkat kemurkaan yang telah dia capai. Apakah ada di antara kalian yang peduli dengan wajah? Anda alkemis. Bagaimana Anda bisa berkelahi seperti holigan? Tumbuh. Bahkan jika Anda harus bertarung, mengapa Anda melakukannya di depan Menara 7 Harta Karun dan tepat sebelum ronde pembukaan? Apakah Anda mencoba memamerkan keterampilan bertarung Anda kepada puluhan ribu orang yang datang hanya untuk menonton? Haruskah saya menjual tiket untuk pertunjukan ini? Petik 2. Masa alkemis di luar mengangguk. Dia benar, pemandangan luar biasa seperti itu seharusnya membutuhkan biaya untuk ditonton. Tidak peduli seberapa mahal tiketnya, mereka akan membayarnya. Ronde pembukaan dibatalkan hari ini. Kami akan mengubahnya menjadi besok. Selain itu, semua orang menyerahkan giyok fotografimu. Teriak administrator menara. Masa ahli segera mengepung penonton. Satu persatu, mereka menyelidikinya. Jika mereka membiarkan foto giyok itu beredar, menara pil akan menjadi bahan tertawaan dunia kultifasi. Kalian, masuk ke sini. Perintah administrator menara, membawa mereka ke menara 7 harta karun. Lalu pintunya ditutup. Ketika orang luar tidak lagi hadir, dia terus mengaum dengan marah, bicaralah, apa yang terjadi di sini. Melapor ke pengelola menara, Huo Wu Fang lah yang membawa orang-orangnya untuk memprovokasi kami. Lebih jauh lagi, dia bahkan menyuruh salah satu bawahannya mengutup kami, membuat kami kehilangan muka. Hanya karena penghinaan itulah saya menyerang. Muridnya masih muda dan tidak sabar, menyebabkan dia bertindak terlalu jauh. Tolong beri saya hukuman Anda, kata Fang Chang dengan hormat. Kata-katanya diucapkan dengan sangat baik. Pertama, dia mengatakan bahwa Huo Wu Fang lah yang memprovokasi dia. Dia adalah korbannya, tapi dia tetap mengakui kesalahannya. Omong kosong, kau lah yang menyerang lebih dulu. Geram Huo Wu Fang. Persetan Cai Lie Huo, sialan Fang Chang. Guru tunggal prefektur pil yang adalah Huo Wu Fang. Huff, Huo Wu Fang, Anda sebenarnya sangat jahat sehingga membuat kalimat tidak masuk akal untuk mempermalukan kami. Administrator menara, saya tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Katakan padaku, jika seseorang berdiri tepat di depan kita dan mengutuk kita tepat di hidung, apakah kita akan menjadi laki-laki jika kita bertahan? Kata Cai Lie Huo. Ekspresi mara administrator menara bergerak-gerak setelah mendengar kalimat ini. Itu karena ingin tertawa tapi menekannya. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tertawa, tidak mungkin dia menangani masalah ini. Pada saat yang sama, dia mengutuk ke dalam. Siapa yang datang dengan hal seperti itu? Jangan memfitnah orang lain. Aku tidak pernah memberitahunya hal seperti itu. Kata Huo Wu Fang. Tapi dia mengatakannya dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Dia seseorang dari kam Anda, jadi jika Anda tidak mengajarkannya kepadanya, mengapa dia mengatakannya? Ejek Longchen. Kamu. Cukup, teriak administrator menara. Saya tidak peduli siapa di antara Anda yang benar atau salah. Saya juga tidak peduli alasan apa yang Anda miliki. Bertarung di depan menara tujuh harta karun merupakan penghinaan terhadap menara pil. Saat ini, babak pembukaan akan segera datang, jadi saya tidak akan menghukum Anda. Tapi aku sudah mengingat kalian semua. Setelah kompetisi selesai, saya perlahan-lahan akan melunasi hutang ini dengan Anda semua. Sekarang enyahlah. Ingat, lebih baik kamu lebih patuh besok, atau bahkan keluargamu tidak akan bisa melindungi kamu. Mengerti. Petik 2. Dimengerti. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti. Dua alkemis telah diubah menjadi abu olehnya. Begitu mereka kembali, Fang Chang dan Cai Liehuo langsung mengatur pesta untuk merayakan kemenangan mereka hari ini. Itu terlalu menyegarkan. Saudaraku, kamu benar-benar heroik. Aku bisa melihat betapa bisa diandalkan dan kohesifnya kalian semua. Fang Chang mengangkat cangkirnya kepada mereka. Kakak Long yang perkasa. Dengan satu tendangan, dia mengirim Huo Wu Fang terbang ke langit. Melihat ekspresinya yang bengkok. Itu terlalu menyegarkan. Cai Liehuo tertawa. Bersorak untuk kemenangan. Bersulang. Tak perlu dikatakan bahwa kemenangan hari ini telah meningkatkan moral semua orang. Itu juga telah mempersatukan semua orang bahkan lebih. Mereka minum sampai larut malam sebelum istirahat. Keesokan harinya, Long Chen dan yang lainnya penuh energi. Dengan menyenandungkan lagu tanpa nama, mereka berjalan menuju arena untuk babak pembukaan. Bab 660 banding 660. Itu adalah lokasi yang sama seperti terakhir kali. Tapi sekarang ada lebih banyak penonton. Mereka terjepit begitu erat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menembusnya. Bagaimana menurutmu? Akankah mereka bertengkar lagi hari ini? Saya berharap begitu. Saya mendengar mereka sangat luar biasa kemarin. Hanya mendengar ceritamu saja sudah memuaskan. Saya bangun di tengah malam hanya untuk mendapatkan tempat yang bagus hari ini. Petik 2. Siapa yang tidak berharap untuk itu? Kudengar peti beberapa alkemis wanita bahkan terungkap. Hari ini, saya ingin membuka mata saya terhadap dunia. Aku telah melihat wanita yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini akan menjadi pertama kalinya aku melihat tubuh seorang alkemis wanita. Saya berdoa untuk berkah surga. Biarkan pertempuran menjadi lebih intens dari kemarin. Petik 2. Ketika Long Chen mendengar kata-kata orang-orang ini, dia hampir pingsan. Seperti yang diharapkan, memang ada banyak jenis orang. Pertempuran kemarin sudah menjadi terkenal. Untungnya, administrator menara itu pintar dan mengumpulkan semua giyok fotografi. Jika tidak, nama menara pil akan benar-benar bergema di seluruh empat lautan. Namun, beberapa wanita dalam kelompok itu sekarang mulai bertindak tidak wajar. Wow, mereka benar-benar keluar. Lihat, gadis berjubah biru itu. Kemarin, dia benar-benar terekspos. Dadanya sangat besar bahkan dua tangan saja tidak akan cukup untuk menahannya. Seorang pria tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat, menggunakan tangannya untuk mengungkapkan apa yang dia katakan. Ekspresi wanita itu langsung menjadi jelek. Oh, Huo Wu Fang juga keluar. Apa yang terjadi dengan gadis dengan pin Phoenix emas ungu itu? Petik 2. Aku melihatnya. Bagaimana dengan dia? Petik 2. Kemarin, pakaiannya benar-benar hancur berantakan. Tetapi baru kemudian saya menyadari bahwa dia adalah seorang wanita. Petik 2. Maksud kamu apa? Dadanya sangat kecil sehingga aku bahkan tidak menyadarinya. Petik 2. Mengikuti kata-kata orang itu, banyak tatapan tertuju pada wanita itu. Seperti yang dia katakan, itu benar-benar dataran-datar. Ketika semakin banyak orang datang, permusuhan di udara semakin padat. Huo Wu Fang, bagaimana bokongmu hari ini? Fang Chang mengambil inisiatif. Huff, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Masa depan kami masih panjang untuk melihat siapa pemenang akhirnya, dengus Huo Wu Fang. Persetan dengan ibumu, dan Anda mengatakan bahwa Anda tidak memikirkannya. Fang Chang segera menjadi sangat marah. Huff, apa mengatakan hal seperti itu ada artinya sekarang. Jangan bertengkar seperti ibumu. Jika Anda memiliki kemampuan, buktikan diri Anda di atas panggung. Pada saat itu, kita akan melihat bawahan siapa yang berhasil mencapai final, dan keluarga siapa yang akan memenangkan kejuaraan. Setelah pertempuran terakhir, semua orang telah melepaskan kepura-puran mereka. Huo Wu Fang terlalu malas untuk berdalih lagi. Fakta bahwa dia tidak lagi berdebat menyebabkan Fang Chang dan Cai Lye Huo semakin yakin bahwa dialah yang mengemukakan slogan itu dan bahwa dia hanya dengan sengaja mencoba membuat mereka marah. Tiba-tiba, gerbang besar di depan mereka terbuka dan sekelompok orang perlahan memasuki arena. Ini semua adalah pendaftar yang tidak berhasil mendapatkan rahmat baik dari ketiga keluarga. Sebenarnya ada lebih dari 700 orang. Mereka sangat cemberut. Kemarin, setelah melewati berbagai ujian, mereka akhirnya sampai di depan pintu ini. Tapi pintunya menolak untuk dibuka. Baru kemudian seseorang datang untuk memberitahu mereka bahwa babak pembukaan telah diubah ke hari berikutnya. Sekarang mereka akhirnya keluar, tetapi tidak ada yang memiliki pendapat yang baik tentang mereka. Para elit telah ditarik keluar dari mereka. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini tidak berpartisipasi dalam kompetisi Kaisar Pil untuk mendapatkan hadiah akhir. Persaingan ini hanya terjadi sekali dalam satu abad. Selanjutnya, Anda harus berusia di bawah 100 tahun dan memiliki kekuatan spiritual yang telah mencapai kelas bumi. Persyaratannya sangat ketat. Ini sebenarnya adalah kompetisi sakral untuk alkemis, dan hanya berhasil berpartisipasi di dalamnya adalah suatu kehormatan besar. Selama mereka tampil di panggung kompetisi, itu akan meningkatkan reputasi dan status mereka. Banyak orang datang hanya untuk itu. Adapun final, mereka sangat menyadari keterampilan mereka sendiri. Mayoritas dari mereka baru saja datang untuk bersenang-senang, sekaligus untuk mendapatkan pengalaman. Diam! Administrator menara muncul dan teriakan dingin darinya menghentikan keributan. Kami akan mulai dengan membagikan pelat nomor. Setelah Anda mendapatkan nomor Anda, cari tempat Anda. Petik 2 Banyak murid berjubah pil tower sekarang keluar, semuanya membawa ubin persegi dengan angka di atasnya. Pelat nomor ini semuanya acak. Mereka mencocokkan angka-angka pada seribu tahapan di depan mereka. Longchen diberi nomornya. Setelah itu, dia menemukan panggungnya dan duduk. Tahap pemurnian seluas 30 meter persegi ini sangat luas. Sesuai dengan aturan putaran pembukaan, Anda bisa memilih pil obat sendiri. Tidak ada persyaratan, dan kegagalan tidak masalah. Nah, biasakan diri Anda dengan lingkungan ini untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi penyisihan. Kamu punya 6 jam, suara administrator menara terdengar di seluruh arena. Biarkan babak pembukaan dimulai. Semua alkemis yang bersaing dengan tergesa-gesa mengeluarkan tungku pil dan bahan obat mereka, mengaturnya di panggung penyulingan. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membiasakan diri dengan ukuran yang tepat dari tahap pemurnian. Pengaturan bahan obat sangat penting. Mereka harus memiliki rencana berapa banyak bahan obat yang bisa mereka atur. Itu untuk menghindari kesalahan selama urutan pemurnian. Semakin tinggi tingkat pil obat, semakin ketat proses pemurniannya. Beberapa bahan obat perlu disisihkan dan dibiarkan dingin dalam waktu lama setelah diolah menjadi bubuk. Ada juga beberapa bubuk yang sangat mudah menguap dan mulai menghilang ke udara setelah dimurnikan, jadi bahan obat itu dimurnikan terakhir, yang akan menjaga kualitas pil olahan lebih tinggi. Pil tingkat tinggi memiliki formula pil yang sangat rumit. Detail apapun dapat memengaruhi peluang penyempurnaan yang berhasil. Jadi meskipun tidak akan ada yang tersingkir kali ini, semua orang masih memperlakukannya dengan sangat serius. Orang-orang ini semuanya adalah kaisar pil. Mereka semua memilih untuk memperbaiki pil tingkat lima. Karena tingkat kesulitannya agak tinggi, mereka tidak bisa main-main. Meskipun ini bukan kompetisi yang sebenarnya, kegagalan tetap akan memalukan. Hmm, apa yang dilakukan anak kecil itu? Jenis tungkupil rusak apa itu? Petik 2 Tiba-tiba, keributan datang dari kerumunan saat tatapan orang-orang mendarat di panggung Longchen. Tahap pemurnian orang lain diisi dengan bahan obat. Setidaknya ada lebih dari 70 jenis bahan obat di setiap tahapan, dan beberapa orang bahkan memiliki lebih dari 100. Tapi panggung Longchen hanya memiliki 7 bahan obat, dan itu adalah bahan tingkat sangat rendah. Sial, tidak mungkin. Bukankah itu tungkupil lapis kedua? Dan ada sebuah nik di dalamnya. Apa dia benar-benar miskin? Petik 2 Melihat tungkupil Longchen, mata semua orang hampir keluar. Apa yang dia lakukan? Tungkupil tingkat kedua hanya bisa memurnikan pil obat tingkat dua. Kemudian melihat bahan obat yang dia taruh di sekelilingnya. Apakah dia benar-benar berencana untuk hanya memurnikan pil tingkat kedua? Longshan, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak memperbaiki pil tingkat lima? Dan untuk apapi spot itu? Tanya Chai Liehuo, dia berada di atas panggung di samping Longchen. Aku, aku hanya memiliki bahan obat ini. Dan tungkupil ini adalah satu-satunya milikku, kata Longchen tanpa daya. Dia harus bertindak seperti alkemis malang yang dibesarkan oleh Master Pil. Dia secara alami tidak bisa menggunakan tungkupil utamanya, karena itu adalah milik Huo Hufang. Chai Liehuo hampir batuk darah. Jika dia tidak memiliki tungkupil, mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Dia bisa dengan mudah mendapatkannya. Membawa tempat sampah seperti ini terlalu memalukan. Jangan membuat keributan. Administrator menara tiba-tiba berteriak dan Chai Liehuo hanya bisa menutup mulutnya. Tiba-tiba, nyala api yang tak terhitung jumlahnya mulai membumbum dari tangan orang-orang. Mereka sudah mengeluarkan pil flames mereka. Segala jenis api binatang yang berwarna-warni dan megah muncul. Peringkat 31 di peringkat api binatang, api hati biru. Peringkat 29 pada peringkat api binatang, api-api Scarlet. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Api binatang buas ini semuanya berada di peringkat 100 teratas dari peringkat api binatang. Orang-orang ini benar-benar diperlihatkan dunia baru. Api monster Tuan Muda Fang dan Tuan Muda Chai adalah sama. Itu adalah api skala piton yang berkobar, peringkat keempat pada peringkat api binatang. Petik 2 Astaga, bukankah nyala api Tuan Junior Huo adalah api binatang peringkat pertama, api emas api bumi. Ada api emas di tangan Huo Wu Fang yang menyebabkan kerumunan berteriak kaget. Bahkan Chai Liehuo dan Fang Chang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Huo Wu Fang mendapatkan api binatang peringkat pertama. Keluarga Huo sekali lagi menghabiskan banyak uang untuknya. Api emas naga bumi itu berasal dari binatang ajaib Siantian yang dikenal sebagai naga bumi. Jenis binatang ajaib ini berasal dari zaman kuno, dan hampir punah. Dikatakan bahwa naga bumi memiliki jejak garis keturunan naga sejati. Meskipun tubuhnya lebih seperti kadal dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan naga, hanya jejak garis keturunan naga itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi penguasa di antara Magical Beast. Dikatakan bahwa naga bumi yang matang adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh ahli ekspansi laut. Hei hei, sepertinya aku memenangkan yang ini. Huo Wu Fang tersenyum sombong. Dia melirik Cai Lie Huo dan Fang Chang, provokasinya jelas. Keduanya hanya mendengus tetapi ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Huo Wu Fang telah mengambil keuntungan dalam hal pil flames. Hahaha. Tiba-tiba, tawa mengejek terdengar saat semua orang melihat ke arah Longchen. Ada api kuning muda di tangan Longchen. Itu bukan api binatang tapi hanya pil flame biasa. Itu adalah sesuatu yang telah dia kental dari yuan spiritualnya. Longchen bukanlah pembudidaya api sejati, dan dia tidak memiliki rune api inti. Dia hanya bisa memadatkan pil flame sederhana ini. Apakah ada kesalahan? Bagaimana sampah seperti itu bisa masuk ke kompetisi ini? Apakah seseorang menyelinap masuk melalui pintu belakang? Ejek seseorang. Idiot, jika kamu tidak tahu, maka jangan bicara. Dia baru 18 tahun, tetapi kekuatan spiritualnya telah mencapai kelas surga tingkat pertama. Hanya saja, hanya saja, dia berasal dari keluarga yang miskin. Apa hakmu untuk menertawakannya? Seseorang mengenali Longchen dan membelanya. Cai Liehuo dan Fang Chang sangat kesal saat melihat Longchen mengeluarkan tungku pil sampah dan pil flame sampah ini. Mengapa dia tidak mengatakan semua ini sebelumnya? Tiba-tiba, Longchen tersenyum sedikit. Mengulurkan tangan, semua bahan obatnya terbang ke tungku pilnya pada saat yang sama, dan pil flame miliknya memasuki bagian bawah tungku. Energi jiwanya beredar, dan pil flamenya tumbuh secara eksplosif. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.